Di manakah keluarga Yao sekarang, dan apa rencana mereka? Ini sangat penting bagi Wang Chen. Keluarga Yaoku sudah lama hidup mengasingkan diri, dan sekarang kami siap untuk kembali. Sekarang Tuan Muda telah mendirikan sebuah keluarga di Hong Tian Cheng. Keluarga Yao saya secara alami akan datang mencari perlindungan, dan saya hanya berharap kami tidak akan membawa masalah kepada Patriark. Yaoki tertawa. Sama-sama, kedatangan tetua keluarga Yao tentu saja merupakan hal yang baik. Bagaimana mungkin ada masalah? Keluarga Yao sebenarnya bersedia berlindung di keluarga Wang. Seberapa hebatnya hal ini bagi keluarga Wang? Tidak perlu menyebutkan peningkatan kekuatan. Nama keluarga Yao saja sudah cukup untuk menarik perhatian seluruh medan perang tertinggi, bukan? Pada saat itu, prestise keluarga Wang secara alami akan meningkat. Selain itu, berapa banyak pakar yang tertarik pada mereka? Berapa banyak ahli dan kekuatan yang berhutang budi kepada keluarga Yao yang akan menghargainya? Manfaatnya tidak terhitung banyaknya. Jika Wang Chen menolak saat ini, dia hanya akan menjadi idiot. Haha, kalau begitu, keluarga Yaoku akan terus mengomel. Hari ini, saya akan mengirim pesan kembali ke keluarga Yao. Jika tidak terjadi apa-apa, dalam 10 hari, keluarga Yao saya akan datang ke Hong Tian Cheng. Mendengar perkataan Wang Chen, Yao Ki tertawa. Adapun rencana keluarga Yao kita, kami untuk sementara akan mengumumkan kembalinya kami, dan juga mengumumkan hubungan kami dengan Tuan Muda. Adapun rencana selanjutnya, itu tergantung pengaturan Tuan Muda. Kami akan mendengarkan Tuan Muda. Yao Huang segera berkata, En, ini juga bagus. Jika ada tetua yang memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk mengatakan, keluarga Wang saya akan melakukan yang terbaik. Adapun rencana keluarga Yao selanjutnya, jangan ragu untuk mengatakannya. Keluarga Wang saya juga akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Karena keluarga Yao telah mengambil inisiatif untuk mengulurkan ranting zaitun, mustahil bagi Wang Chen untuk tidak membalasnya. Melihat Yao Huang dan Yao Ki, wajah Wang Chen penuh dengan senyuman. Sinyan, bagaimana kalau aku serahkan masalah ini padamu? Lalu Wang Chen memandang Yosin Yan dan bertanya, Tidak masalah. Kedatangan para tetua keluarga Yao adalah keberuntungan keluarga Wang saya. Keluarga Wang saya secara alami akan melakukan yang terbaik. Saya akan mempersiapkan rumah keluarga Yao dalam tiga hari. Letaknya di rumah bangsawan di sebelah keluarga Wang dan sekolah Sincen saya. Rumah itu awalnya adalah kediaman keluarga terbesar kedua Hong Tian Cheng. Saat itu, dengan bantuan keluarga Zan, keluarga Wang saya telah mengusir klan keluarga ini, dan rumah besar ini dibiarkan kosong. Sudah waktunya untuk menggunakannya. Sedangkan untuk senior keluarga Yao, jika Anda memiliki permintaan lain, keluarga Wang saya pasti akan berusaha sekuat tenaga. Yosin Yan tersenyum. Tentu saja, Yosin Yan tidak akan menolak kesempatan bagus seperti itu. Jika keluarga Yao bisa datang, maka itu akan menjadi hal yang sempurna. Jika dia bisa mendapatkan dukungan penuh dari keluarga Yao, keluarga Wang pasti akan bangkit. Tidak ada yang tahu lebih baik dari Yosin Yan betapa besar manfaat kedatangan keluarga Yao bagi keluarga Wang. Haha, karena itu masalahnya, maka masalah ini selesai. Diskusinya bisa dikatakan sangat menyenangkan hingga akhir. Setelah semuanya dibicarakan, Yao Qi memilih untuk kembali ke keluarga Yao di hari yang sama. Berita itu telah dikirim kembali. Namun, migrasi keluarga seperti keluarga Yao melibatkan banyak hal dari semua pihak. Hal ini membuat Yao Qi tidak berani gegabuh. Adapun Yao Huang, dia ditinggalkan di kota Hong Tian bersama keluarga Wang untuk membantu mereka menangani masalah di sini. Hei hei, Tuan Muda, saya tidak menyangka Anda akan tumbuh begitu cepat dalam beberapa tahun ini. Dalam perjalanannya, rumor tentang Tuan Muda telah menyebar dengan cepat. Mengenai keluarga Teng, kita semua tahu. Siapa sangka keluarga Teng akan dihancurkan oleh kepala keluarga dengan lambayan tangannya? Benar saja, situasinya berubah seiring berjalannya waktu. Tuan Muda telah melangkah di jalan menuju puncak. Di bawah tirai malam, melihat Wang Chen, Yao Huang dipenuhi dengan emosi. Dia masih ingat saat pertama kali bertemu Wang Chen di api penyucian, betapa lemahnya Wang Chen. Jika bukan karena perlindungannya, Wang Chen pasti sudah lama terbunuh, bukan? Namun, sudah berapa tahun sejak itu? Bagi orang awam, tahun-tahun ini mungkin terasa sangat lama. Namun, bagi para kultifator di level mereka, itu hanya sekejap mata. Namun, dalam sekejap mata, Wang Chen telah menyelesaikan transformasi yang luar biasa. Faktanya, transformasi seperti itu sungguh sulit dipercaya. Memikirkan hal ini, Yao Huang dipenuhi dengan emosi. He he, senior pasti bercanda. Saya baru saja menemukan beberapa peluang, itu saja. Sedangkan untuk senior, Anda telah banyak berubah dalam beberapa tahun ini. Mendengar kata-kata Yao Huang, Wang Chen memandang Yao Huang dan dipenuhi dengan emosi. Ketika mereka berpisah di api penyucian, Wang Chen tidak tahu kemana Yao Huang pergi. Sekarang setelah mereka bertemu lagi, segalanya telah berubah. Yao Huang sepertinya telah berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Panggung pertengahan Dewa Surgawi Benar sekali, Yao Huang jelas telah mencapai tahap akhir Dewa Surgawi. Bagaimana ini tidak membuat orang menghela nafas? Ini bisa dianggap sebagai ahli yang sangat kuat, bukan? Saat ini, status Yao Huang di keluarga Yao tidaklah rendah. Ini cukup untuk menunjukkan pencapaian Yao Huang selama ini. Aku, saya hanya meningkat dengan bantuan beberapa ramuan. Dalam hidup ini, aku tidak punya harapan untuk menjadi Raja Dewa. Namun Anda, melangkah ke tingkat Raja Dewa, langsung menuju tahap Dewa Sejati, sungguh mengagumkan dan patut ditiru. Yao Huang tertawa terbahak-bahak. Oh, benar, kali ini aku datang. Aku membawa beberapa barang bagus untuk keluarga Wangmu. Mengatakan demikian, Yao Huang mengeluarkan dua botol dan memberikannya kepada Wang Chen. Ini. Melihat dua botol yang diserahkan oleh Druk Soverein, Wang Chen tercengang. Ramuan. Wang Chen bertanya. Barang-barang keluarga Yao jelas tidak biasa. Dan itu pasti obat mujarab. Ramuan macam apa ini? En, Ramuan, mungkin tidak sebagus Heaven Scar Fortune Pill. Tapi Ramuan ini tidak kalah pentingnya. Ada total 81 Ramuan di dalamnya. Ini mungkin tidak berguna bagi Anda, tetapi bagi para penggarap tahap Dewa Surgawi, ini sangat membantu. Itu dapat meningkatkan kekuatan keluarga Wang Anda secara signifikan. Yao Huang tersenyum. Hai. Mendengar kata-kata Yao Huang, Wang Chen menghirup udara dingin. Bahkan Liu Xinian, yang diam-diam memperhatikan Wang Chen dan kaisar narkoba tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mengalami perubahan drastis pada ekspresinya saat ini. Obat mujarab ini sebanding dengan Heaven Scar Fortune Pill. Kita harus tahu betapa berharganya Pill Heaven Scar Fortune. Itu adalah obat mujarab yang kuat yang dapat meningkatkan budidaya Dewa Surgawi satu tingkat. Itu tak ternilai harganya, cukup untuk membuat Dewa Surgawi yang tak terhitung jumlahnya kehilangan akal sehatnya. Dan ramuan ini tidak kalah pentingnya. Apa maksudnya ini? Terutama kuantitasnya. Total ada 81 ramuan. Hal ini membuat seseorang semakin emosional. Keluarga Yao ini sangat murah hati. Kekayaan semacam ini cukup membuat kekuatan apapun menjadi gila, bukan? Tidak heran keluarga Yao begitu bergengsi. Siapa yang mau menyinggung keluarga seperti itu? Siapa yang mau bermusuhan dengan keluarga ini? Siapa yang tidak ingin memiliki hubungan baik dengan keluarga ini? Terima kasih, senior. Mengambil napas dalam-dalam, Wang Chen menekan kegembiraan di hatinya dan dengan cepat membungkuk. He he, tidak perlu ada hal ini antara kamu dan aku. Ini juga hadiah dari keluarga Yao ku. Tentu saja, masih ada hal lain. Yao Huang menghentikan ucapan terima kasih Wang Chen dan mengungkapkan senyuman misterius. Ada lagi. Kali ini, mata Wang Chen membelalak. Jika 81 pil ini sudah luar biasa, apalagi yang akan diambil oleh penguasa ramuan selanjutnya. Ini, ada obat mujarab. Ini bukan untukmu. Namun, ini sangat bermanfaat bagi tunangan Anda. Obat mujarab ini awalnya disiapkan oleh keluarga Yao saya untuk Tuan Muda. Sekarang Tuan Muda tidak lagi menggunakannya, yang terbaik adalah memberikannya kepada Sinyan. Ini adalah pil keberuntungan kekacauan. Pil keberuntungan kekacauan ini digunakan untuk membantu seniman bela diri menerobos ke alam Raja Dewa. Jika saya tidak salah, Sinyan seharusnya dekat dengan alam Raja Dewa sekarang, bukan? Jika dia bisa meminum ramuan ini pada waktu yang tepat, dia pasti bisa menerobos ke alam Raja Dewa dalam sekali jalan. Yao Huang dengan hati-hati mengeluarkan kotak giok dan menyerahkannya kepada Wang Chen. Ini. Rahang Wang Chen ternganga, tidak tahu harus berkata apa. Bahkan mata Yao Xin Yan membelalak. Wang Chen dan Yao Xin Yan telah melihat banyak harta karun langka. Tapi Chaos Fortune Pil ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya. Itu juga cukup membuat Wang Chen dan Yao Xin Yan menjadi gila. Itu cukup untuk membuat seluruh medan perang tertinggi menjadi gila. Pil keberuntungan kekacauan bajingan ini sebenarnya bisa menciptakan Raja Dewa. Betapa menantangnya hal ini. Ini. Wang Chen tidak bisa lagi menggunakan kata-kata untuk mengungkapkan keterkejutan dan ketidakpercayaan di hatinya. Ini. Apakah kamu yakin benda ini dapat memungkinkan seseorang menerobos ke alam Raja Dewa? Wang Chen menelan ludahnya dan bertanya tidak percaya. Alam Raja Dewa. Ini adalah alam Raja Dewa. Pil Heaven Mark Fortune sudah menantang surga. Agar keluarga Yao bisa mengeluarkan pil yang tidak kalah dengan pil keberuntungan tanda surga, ini sudah membuat Wang Chen terkejut. 81 pil itu, berapa banyak orang yang bisa menarik perhatian keluarga Wang. Berapa banyak ahli yang bisa dihasilkan oleh keluarga Wang. Ini sudah merupakan sesuatu yang tidak dapat dibayangkan. Pada saat itu, Wang Chen sangat tersentuh dan bersemangat. Keluarga Yao, baginya, bisa dianggap banyak mengeluarkan darah. Hanya satu pil yang tak ternilai harganya, belum lagi 81 pil. Jika ini bukan hadiah besar, lalu hadiah apa? Tapi yang tidak disangka Wang Chen adalah ada juga Chaos Fortune pil ini. Ini adalah pil yang memungkinkan seseorang menerobos ke alam Raja Dewa. Pil seperti itu adalah sesuatu yang bisa mengguncang seluruh medan perang makhluk terbesar. Apakah ini nyata? Wang Chen tidak berani mempercayainya. Apakah kamu pikir aku akan berbohong padamu? Sialan? Bocah, kamu sekarang adalah tuan muda kami, mengapa aku harus berbohong kepadamu? Jika aku melakukannya, lupakan kamu memberiku pelajaran, bahkan keluarga Yao kita akan menghancurkanku. Kamu sangat. Terhadap keheranan Wang Chen, Yao Huang tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Wang Chen ini, dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa tentang dia. Batuk, batuk, batuk. He he, he he, ini, ini terlalu mengagetkan bukan? Mendapatkan penegasan Yao Huang, Wang Chen buru-buru menyimpan kotak itu, memperlakukannya seperti harta karun. Dan, pil ini nyata, itu juga memungkinkan seseorang untuk melangkah ke alam Raja Dewa. Tapi, ini juga ada prasyaratnya. Misalnya, kakak laki-lakimu, atau Yosin Yan ini, hanya orang seperti mereka yang telah mencapai ketinggian yang cukup di sembilan surga yang dapat menggunakannya. Jika tidak, lupakan kemampuan menerobos ke alam Raja Dewa. Pengguna akan selesai. Tapi, menurut saya pil ini lebih cocok untuk digunakan tunangan Anda. Kakakmu, aku merasakannya, auranya sangat aneh, mungkin tidak cocok untuk menggunakan pil ini. Kata Yao Huang dengan wajah serius. Saya mendapatkannya. Mendengar perkataan Yao Huang, Wang Chen menganggup berulang kali. Namun di dalam hatinya, dia sudah sangat gembira. Terima kasih banyak, senior. Wang Chen buru-buru berkata sambil tersenyum. Xin Yan, kenapa kamu tidak berterima kasih pada senior atas hadiahnya? Memberikan kotak diok itu kepada Yosin Yan, Wang Chen buru-buru berkata. Terima kasih banyak, senior. Menerima kotak diok dari Wang Chen, wajah Yosin Yan juga memerah saat dia buru-buru berkata. Suatu hal yang baik jika terjatuh, itu hanya membuat seseorang menjadi liar karena gembira. Jika bukan karena Yosin Yan cukup tenang, dia mungkin akan tertawa terbahak-bahak sekarang. Dengan pil ini, dia pasti bisa menerobos ke alam Raja Dewa. 3522 Setelah menerima pil tersebut, mata Yosin Yan berbinar. Menerobos ke alam Raja Ilahi bukanlah hal yang mudah. Ini adalah konsep yang sama sekali berbeda dari menerobos ke alam Dewa Surgawi. Berapa banyak ahli yang dipenjara di alam Raja Ilahi? Sejak zaman kuno, berapa banyak orang yang mampu masuk ke dunia ini? Bagaimana dengan keseluruhan Battlefield of Supremis? Berapa banyak orang yang mampu masuk ke dunia ini? Hanya segelintir. Ini cukup untuk menunjukkan betapa sulitnya menerobos ke alam Raja Ilahi. Namun, pil ini memberikan harapan tak berujung pada Yosin Yan. Hal ini membuat Yosin Yan sangat bersemangat. He he, senior, pil ini, itu, apakah keluarga Yaomu, punya lagi? Setelah berterima kasih kepada penguasa narkoba, Wang Chen memperlihatkan senyuman di wajahnya saat dia melihat ke arah penguasa narkoba dan bertanya dengan hati-hati. Jika dia bisa mendapatkan satu atau dua pil ini lagi, itu akan sangat bermanfaat baginya. Wang Chen sangat jelas tentang hal ini. Oleh karena itu, meskipun kulitnya sedikit lebih tebal, Wang Chen tidak peduli. Masih ada lagi. Kamu gila. Apakah menurut Anda pil ini permen? Tahukah Anda seberapa besar pengorbanan keluarga Yosaya untuk pil ini? Setiap bahan dalam pil ini adalah harta langka. Demi pil ini, keluarga Yosaya telah mempersiapkannya untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Beberapa pil ini telah diturunkan dari abad pertengahan hingga sekarang. Tidak mungkin menemukannya sekarang. Hanya penyempurnaan saja yang memerlukan dua leluhur untuk bergandengan tangan dan menggunakan kekuatan seluruh keluarga, menghabiskan waktu tiga tahun. Apakah menurut Anda pil ini mudah didapat? Apalagi tingkat keberhasilan pemurnian pil ini kurang dari 10%. Biarpun kita punya lebih banyak bahan, keluarga Yowku tidak akan seberuntung itu. Dengan pil ini, Anda seharusnya bahagia. Jika bukan karena Anda, keluarga Yosaya tidak akan menghabiskan banyak tenaga dan tenaga. Siapa yang tahu bahwa Anda telah melangkah ke alam Raja Ilahi? Mendengar perkataan Wang Chen, mata Yowhuang membelalak dan dia berkata dengan marah. Jika pil ini bisa dimurnikan secara bertahap, keluarga Yow tidak akan terkalahkan. Seluruh Battlefield of Supremis akan berada dalam kekacauan. Aku hanya bertanya, jangan marah, jangan khawatir. Melihat Raja Pengobatan marah besar, Wang Chen buru-buru menjelaskan. Huff, aku bahkan tidak bisa bertanya. Penguasa Ramuan merasa sakit hati saat melihat Yosin Yan menerima pil itu. Memikirkan berapa banyak darah yang ditumpahkan keluarga Yow untuk pil ini, Yowhuang merasakan hatinya sakit. Saat ini, akan lebih baik jika dia tidak bisa melihat atau mendengar apapun. Baiklah, apa yang harus diberikan kepadamu, sudah kuberikan padamu. Jangan pernah memikirkannya, keluarga Yow saya benar-benar tidak memilikinya. Tentu saja, jika itu adalah pil Dewa Surgawi atau jenis pil lainnya, keluarga Yow saya masih dapat memperbaikinya. Selama ada bahannya, sejak keluarga Yow saya datang ke sini, di masa depan, jika keluarga Yow membutuhkan ramuan apapun, beritahu saya. Saya punya beberapa pil yang bisa saya berikan kepada Anda secara pribadi. Dari dua botol pil, salah satunya adalah pil Guiyuan yang dapat memulihkan energi seseorang dengan cepat. Namun, ada perbedaan besar antara pil ini dan pil Guiyuan biasa. Efeknya setidaknya sebanding dengan 10 pil Guiyuan biasa. Botol lainnya adalah pil penyembuhan. Itu memiliki efek nutrisi yang sangat baik pada jiwa dan meridian, dan bahkan dapat memulihkan esensi darah seseorang. Ini adalah pil pembangun kehidupan. Bisa dikatakan luka biasa bisa disembuhkan dengan pil ini. Adapun orang yang sekarat, selama mereka masih memiliki sisa nafas, pil ini hampir tidak mampu membuat mereka tetap hidup. Namun, berapa lama mereka bisa bertahan tergantung pada diri mereka sendiri. Medisin Soverein mendengus dan kemudian mengeluarkan hadiah besar lainnya yang telah dia persiapkan untuk Wang Chen. Ini adalah sesuatu yang diberikan secara pribadi oleh penguasa ramuan kepada Wang Chen. Terima kasih banyak, senior. Melihat dua botol pil yang diserahkan oleh penguasa obat, Wang Chen sangat bersemangat. Pil ini terlalu cocok untuknya. Dengan dua botol pil ini, Wang Chen akan lebih yakin. Keluarga Yao ini sungguh luar biasa. Berpikir bahwa keluarga Yao akan mampu memurnikan pil untuk keluarga Wang, Wang Chen merasa seolah kegembiraan telah jatuh dari langit. Tidak heran keluarga seperti itu memiliki status tinggi di medan perang tertinggi. Sinyan, jangan takut akan masalah di masa depan. Jika ada masalah, coba cari senior medisin Soverein, jangan biarkan dia menganggur. Wang Chen bercanda. Dengan sumber daya seperti itu, keluarga Wang tentu saja tidak bisa melepaskannya. Kamu bocah, kamu benar-benar. Mendengarkan kata-kata Wang Chen, penguasa ramuan sepertinya telah kembali ke hari-hari di api penyucian. Melihat Wang Chen, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Kalau begitu aku harus merepotkan senior di masa depan. Yusin Yan tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan ini, jadi dia mengambil kesempatan itu untuk mengatakannya. Kamu boneka kecil, aku menyukaimu. Lumayan, hanya bocah nakal Wang Chen yang layak untukmu. Mengenai masalah Anda, saya tahu sedikit. Sangat bagus. Jika ada masalah di kemudian hari, jangan takut mendapat masalah, silakan temukan saya. Kantong tulang tua ini, selama aku masih punya kekuatan, tidak akan menjadi masalah. Terhadap Yusin Yan, sikap penguasa obat jauh lebih baik, dan wajahnya penuh senyuman. Berhenti sejenak, penguasa ramuan melanjutkan, Saat aku melangkah ke alam Raja Dewa, aku akan memberimu keberuntungan lagi. Namun, Anda harus mengumpulkan beberapa materi sendiri. Pada saat itu, saya akan menyempurnakan beberapa pil untuk Anda, dan saya jamin Anda akan dapat maju pesat di alam Raja Dewa. Dalam suasana hati yang baik, penguasa obat bersumpah dengan sungguh-sungguh kepada Yusin Yan. Hal ini menyebabkan Wang Chen memutar matanya. Kesenjangan yang sangat besar. Mengapa ada kesenjangan yang begitu besar di antara keduanya? Penguasa ramuan tidak memperlakukannya dengan baik. Tentu saja, ini hanya lelucon dari Wang Chen. Bagaimana penguasa ramuan memperlakukan Wang Chen, Wang Chen mengetahuinya dengan sangat baik. Benar, penguasa pengobatan senior. Selama periode ini, jika Anda memiliki masalah, silakan mencari Xinyan. Dia saat ini bertanggung jawab atas keluarga Wang. Anda juga dapat berkomunikasi dengan Xinyan tentang masalah sekolah Xinyan. Di masa depan, jika keluarga Yao datang, jangan ragu untuk bertanya. Keluarga Wang saya pasti akan melakukan yang terbaik. Dengan ekspresi serius, Wang Chen meyakinkan penguasa ramuan. Tentu saja aku tidak akan berdiri pada upacara. Saya tahu kamu sibuk. Mengapa? Apakah Anda bersiap untuk pergi lagi? Penguasa ramuan memandang Wang Chen dan bertanya. N, saya kira saya akan berangkat dalam dua hari. Wang Chen menghela nafas. Dia benar-benar terdesak waktu. Jika bukan karena dia telah memperbaiki hubungannya dengan Yosin Yan tadi malam, Wang Chen mungkin harus pergi besok. Tapi sekarang, Wang Chen ingin tinggal dua hari lagi. Dia ingin menemani Yosin Yan dan lebih memperhatikan urusan keluarga Wang. Ini adalah satu-satunya cara dia bisa melunasi hutangnya kepada Yosin Yan, bukan? Baiklah. Saya tahu Anda memiliki beberapa hal yang harus diselesaikan. Lalu pergi dan sibuklah. Tidak ada yang perlu saya khawatirkan. Ketika saatnya tiba, aku masih perlu menyibukkan diri dengan ramuan yang Tuhanmu ingin aku sempurnakan. Saat keluarga Yao sudah tenang, saya juga akan sibuk dengan masalah ini. Raja pengobatan menganggupkan kepalanya. Kemudian, seolah menyadari bahwa dia telah membocorkan rahasia, dia memelototi Wang Chen. Jangan tanya padaku apa yang Tuhanmu ingin aku lakukan. Saya benar-benar tidak bisa memberi tahu Anda tentang masalah ini. Jika Anda ingin tahu, pergilah dan tanyakan pada diri Anda. Lagi pula, aku tidak tahu. Tanpa menunggu Wang Chen berbicara, Medisin Soverein langsung menghilangkan pikiran Wang Chen. Ini membuat Wang Chen tidak bisa berkata-kata. Mengerti. Wang Chen menghela nafas dan menjawab dengan lemah. Saat suaranya memudar, Wang Chen mengobrol sebentar sebelum mengirim penguasa narkoba kembali ke kediaman sementaranya. Malam romantis lainnya. Setelah membawa hubungan mereka ke tahap berikutnya, Wang Chen menjadi semakin terobsesi dengan perasaan yang dia dapatkan saat bersama Yosin Yan. Pagi-pagi sekali, Wang Chen adalah pemandangan yang langka. Sekali lagi, saya mengendur. Melihat Yosin Yan telah selesai mandi, atas desakannya, Wang Chen dengan enggan membereskan semuanya dengan bantuan Yosin Yan dan berjalan keluar rumah. Hari ini, aku harus menangani beberapa urusan keluarga Yao. Keluarga Yao akan segera datang, jadi kita harus bersiap. Selain itu, langkah selanjutnya dari rencana melawan Gunung Sainte telah diluncurkan. Dikatakan bahwa Gunung Sainte baru-baru ini mulai membalas. Kemarin, kami menerima kabar bahwa keluarga Mo diserang dan kehilangan banyak orang. Jika kita tidak mengambil tindakan pencegahan, saya khawatir keluarga Mo akan berada dalam bahaya. Seorang ahli tingkat Raja Dewa telah dikirim. Selain itu, ada kabar bahwa Raja Dewa datang mencari masalah denganmu. Anda tetap harus berhati-hati. Melihat Wang Chen, Yosin Yan berkata dengan sungguh-sungguh. Oh, balas dendam Gunung Sainte telah dimulai. Cek cek cek, pakar setingkat Raja Dewa. Gunung Sainte ini sungguh murah hati. Tapi jangan khawatir, seorang ahli tingkat Raja Dewa tidak akan mampu menimbulkan badai terlalu banyak. Kami memiliki semua tindakan pencegahan yang diperlukan. Apakah mereka benar-benar mengira empat keluarga besar dan empat tanah suci adalah vegetarian? Bahkan jika Raja Dewa datang mengetuk pintu mereka, mereka mungkin tidak akan menderita kerugian. Setidaknya keluarga Ryu dan keluarga Bai Anda tidak akan menderita kerugian. Setidaknya keluarga Ryu dan keluarga Bai Anda tidak akan menderita kerugian, bukan? He he, keluargamu sepertinya juga punya Raja Dewa. Saya tidak yakin tentang keluarga Zhu dan keluarga Kura Kura Hitam. Tahan sebentar. Menurut rencana kita, kita bisa membuat orang-orang ini kehilangan segalanya. Apalagi mereka tidak akan berani bertindak sembarangan. Kecuali jika Gunung Sainte benar-benar ingin memulai perang habis-habisan. Kami tahu ini, Gunung Sainte juga tahu. Setiap orang memiliki pemahaman diam-diam. Mendengar balas dendam Gunung Sainte telah dimulai, dan Raja Dewa telah muncul. Hal ini membuat Wang Chen tertegun sejenak. Namun, dengan sangat cepat, Wang Chen mencibir. Raja Dewa. Kecuali jika Raja Dewa ini bisa mengesampingkan semua keraguan dan bertarung dengan seluruh kekuatannya. Jika tidak, Raja Dewa yang tangan dan kakinya terikat tidak akan memiliki banyak kekuatan. Selama berbagai kekuatan mengikuti rencana dengan hati-hati, tidak akan ada kesalahan yang terlalu besar. Adapun Raja Dewa yang mungkin datang mencariku. Datang, saya melihat ke depan untuk itu. Wang Chen mendengus dingin. Seorang ahli Raja Dewa. Raja Dewa yang sebenarnya. Wang Chen sangat menantikannya. Dia telah melangkah ke alam Raja Dewa untuk sementara waktu. Namun, yang terkuat yang pernah ditemui Wang Chen hanyalah Raja Dewa Kuasi dari keluarga Teng. Namun perbedaannya terlalu besar. Wang Chen bahkan tidak perlu menggunakan kekuatan Raja Dewa untuk membunuhnya. Hal ini membuat Wang Chen sangat kecewa. Sayangnya, jumlah Raja Dewa di dunia ini terlalu sedikit. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan bagi Wang Chen untuk menemukan ahli Raja Dewa untuk dilawan. Sekarang, seseorang datang mengetuk pintunya, dan Wang Chen tidak punya alasan untuk menolak. Benarkan. Cahaya dingin melintas di mata Wang Chen. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Fokuslah menangani keluarga Yao. Keluarga Yao tidak bisa gegabuh. Rencana keluarga Wang tidak bisa diabaikan. Kota Hong Tian ini adalah fondasi kita, jadi kita harus berhati-hati. Saya akan tinggal di sini hari ini, tetapi saya khawatir saya harus berangkat besok. Memikirkan perpisahan yang akan datang, Wang Chen mengungkapkan senyuman pahit. Meskipun dia sangat tidak rela. Namun, Wang Chen tidak punya pilihan selain melakukannya. Beban di pundaknya, tanggung jawabnya sendiri. Semua ini memaksa Wang Chen tidak bisa berhenti. Oleh karena itu, dia hanya bisa berhutang pada Yosin Yan kali ini. Aku tahu. Jangan khawatir. Kamu, berhati-hatilah. Akhir-akhir ini aku sibuk, jadi aku tidak punya banyak waktu untuk menemanimu. Jika ada yang harus dilakukan, pergilah. Aku tahu. Mendengar perkataan Wang Chen, Yosin Yan tertegun sejenak, lalu berkata dengan lembut. Meskipun dienggan, dia dengan cepat menekannya. Wang Chen adalah pria yang dipilih Yosin Yan. Apa yang perlu dilakukan suaminya? Bagaimana mungkin Yosin Yan tidak tahu? Oleh karena itu, apa yang bisa Yosin Yan katakan? Bukankah dia sudah tahu sejak awal bahwa ini akan terjadi? Apakah dia tidak siap menghadapi apapun? Sekarang, yang perlu dia lakukan hanyalah berdiri di belakang Wang Chen dan mendukungnya. Pemisahan sementara ini demi masa depan jangka panjang. Yosin Yan sangat jelas tentang hal ini. Oleh karena itu, dengan sangat cepat, Yosin Yan mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Jangan khawatirkan aku, dan jangan merasa berhutang budi padaku. Inilah yang harus Anda lakukan. Benarkan, Saudara Chen. Saya akan menunggu Anda kembali. Saya akan menunggu hari ketika Anda menguasai dunia. Menarik nafas dalam-dalam, Yosin Yan membantu Wang Chen merapikan pakaiannya dan berkata sambil tersenyum. Saat ini, Liu Xin Yan terlihat semakin menawan dan menawan di bawah sinar matahari. Dia tampak lebih bermartabat dan berbudiluhur. Saat ini, Wang Chen tergila-gila dengan Yosin Yan. Saat ini, Yosin Yan menggerakkan Wang Chen. Dalam kehidupan ini, apa lagi yang diminta dari memiliki orang seperti itu? 3.523 Ling Yun telah kembali. Di pagi hari, ketika Wang Chen menerima berita itu, dia sulit mempercayainya. Yun kecil benar-benar datang. Orang harus tahu bahwa Wang Chen berencana berangkat dari sini besok untuk mencari Ling Yun. Menurut metode yang ditinggalkan oleh Zan Huaitian, Wang Chen dapat menemukan Ling Yun. Namun, setidaknya itu akan memakan waktu beberapa hari. Apa yang tidak disangka Wang Chen adalah Ling Yun benar-benar kembali sendiri. Ini membuat Wang Chen bersemangat sekaligus khawatir. Dia bersemangat karena ini menghemat banyak waktu. Keluarga Yao, Ling Yun, keduanya mengambil inisiatif untuk datang, yang menghemat waktu Wang Chen setidaknya setengah bulan. Ini cukup bagi Wang Chen untuk melakukan banyak hal. Hal yang mengkhawatirkan adalah, dengan kembalinya Ling Yun, perubahan apa yang akan terjadi. Perlu diketahui bahwa ingatan Ling Yun telah pulih setelah dia kembali. Dia hampir memulihkan 2 per 3 ingatannya, bukan? Mungkinkah dia mengetahui segalanya? Zan Xing Hai adalah saudara kandungnya, dan bagaimana dengan dia? Meskipun dia adalah samsara milik Zan Xing Hai, dia bukan orang yang sama lagi. Memikirkan hal ini, Wang Chen menghela nafas. Di bawah bimbingan anggota klannya, Wang Chen melihat Ling Yun di ruang belajar. Dia masih membuat mata orang berbinar. Ling Yun, mengenakan gaun putih, duduk diam di sana. Pada saat itu, Wang Chen sedikit linglung. Seolah-olah dia melihat Han Yuksuan mengenakan gaun putih. Namun, dibandingkan dengan Han Yuksuan, domain memiliki aura yang unik. Dia tampak lebih murni, seolah dia bukan milik dunia ini. Tampaknya domain saat ini adalah seorang wanita berusia awal 20-an. Dia menjadi lebih dewasa dan menarik, cukup untuk membuat dunia kehilangan warnanya. Tidak heran jika Hantian, yang datang untuk memberitahunya, memiliki ekspresi yang aneh. Yun kecil, gadis kecil ini, sudah cukup untuk menggerakkan semua pria, bukan? Kakak, Yun kecil akhirnya menemukanmu. Melihat Wang Chen, tanpa menunggu Wang Chen berbicara, Yun kecil melemparkan dirinya ke depan Wang Chen, memperlihatkan senyuman gembira. Suaranya jernih, seperti anggrek di lembah kosong. Itu menyegarkan. Pada saat ini, Xiao Yun akhirnya memiliki jejak aura dunia fana. Sama seperti sebelumnya, Xiao Yun memegang rat lengan Wang Chen, hampir tergantung di tubuh Wang Chen. Wang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Berapa umurnya? Ayo turun. Wang Chen menepuk kepala gadis kecil itu dengan ketakutan. Wang Chen terpesona oleh kelembutan dan kehalusan rambutnya saat dia menyentuhnya. Tanpa disadari, Xiao Yun telah mengalami perubahan drastis. Dia bukan lagi gadis kecil sebelumnya. Dan kali ini, setelah ingatannya pulih, sepertinya ada banyak hal yang belum dia ingat. Setidaknya, cara dia memanggilnya sebagai kakak, dan cara dia bertindak saat ini sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Hal ini membuat kegelisahan Wang Chen hilang dari hati Wang Chen. Namun, ada juga sedikit rasa berat. Hari ini akan datang cepat atau lambat. Benar kan? Bagaimana dia harus menghadapi Xiao Yun sekarang? Wang Chen tidak tahu. Saudaraku, ada apa? Apakah kamu tidak senang melihat Xiao Yun? Apakah Xiao Yun melakukan kesalahan? Melihat Wang Chen yang terdiam, Xiao Yun menunjukkan ekspresi sedih dan bertanya. Suaranya terdengar sedikit terisak, dan matanya sedikit merah, membuat orang merasa kasihan padanya. Uhuk, uhuk, uhuk. Tidak, kakak hanya merasa emosional. Xiao Yun sangat cantik sekarang. Itu cukup membuat semua pria di dunia menjadi gila. Kakak mau tidak mau merasa terharu hanya dengan melihatnya. Melihat reaksi gadis kecil itu, Wang Chen buru-buru berkata sambil tersenyum. Benar-benar, apakah Xiao Yun sangat cantik sekarang? He he, kalau begitu kakak sangat menyukai Xiao Yun kan? Xiao Yun akan mengikuti kakak mulai sekarang, oke? Kata-kata Wang Chen membuat Xiao Yun langsung tersenyum. Oke. Wang Chen ragu-ragu sejenak, tapi masih menganggup dengan berat. Lalu kenapa kakak tidak datang mencari Xiao Yun selama ini? Xiao Yun sangat merindukan kakak. Xiao Yun meninggalkan tempat itu beberapa hari yang lalu. Xiao Yun mengikuti kata-kata yang ditinggalkan oleh senior itu dan pergi ke kota Senwu, tetapi orang-orang di sana mengatakan bahwa kakak pergi ke keluarga Wang. Xiao Yun datang ke sini dengan bantuan mereka. Ling Yun memandang Wang Chen dan berkata sambil cemberut. Kakak baru saja keluar dari pengasingan belum lama ini. Secara kebetulan, beberapa hal terjadi, jadi saya tidak punya waktu untuk menemukan Xiao Yun. Ini salah kakak. Kakak awalnya berencana menemuimu besok. Wang Chen menghela nafas. Huff, anggap saja itu benar. Xiao Yun tidak menyalahkan kakak. Kakak sepertinya sangat sibuk. Xiao Yun memiringkan kepalanya dan menatap Wang Chen dengan serius sejenak. Oh benar, Xiao Yun, berapa banyak ingatanmu yang kamu pulihkan. Kekuatanmu sepertinya meningkat lagi. Mendengar kata-kata Xiao Yun, Wang Chen tersenyum, lalu menatap Xiao Yun dengan serius. Dia terkejut. He he, ingatanku sudah pulih dengan cepat. Lagi pula, itu banyak. Xiao Yun juga tahu banyak tentang tanah tulang layu. Raksasa itu, ya, raksasa itu, dia adalah inkarnasi dari seorang ahli saat itu. Pakar itu dikutup dan disegel di tanah tulang layu, menjadi seorang patroli. Jiwa ilahinya tersegel di dalam tubuhnya. Xiao Yun juga tahu bahwa ada rahasia besar yang terkubur di inti tanah tulang layu. Sayangnya, Xiao Yun tidak bisa mendekatinya. Adapun kekuatan Xiao Yun, he he. Dia sudah pulih ke level Raja Dewa. Tapi ini bukan apa-apa. Xiao Yun bahkan lebih kuat saat itu. Xiao Yun berkata sambil tersenyum. Kata-katanya membuat ekspresi Wang Chen berubah drastis. Tingkat Raja Dewa. Wang Chen sangat terkejut dengan Xiao Yun. Begitu saja, kekuatannya sudah pulih ke level Raja Dewa. Wang Chen tidak tahu harus berkata apa. Dia bekerja sampai mati dan baru mencapai level Raja Dewa hari ini. Xiao Yun ini membandingkan diri sendiri dengan orang lain sungguh menyebalkan. Xiao Yun ini sungguh sulit dipercaya. Namun, memikirkan kejayaan Xiao Yun saat itu, Wang Chen juga perlahan-lahan menjadi tenang. Siapa yang meminta Xiao Yun menjadi eksistensi yang sangat mulia saat itu? Ini adalah sesuatu yang seharusnya dia miliki. Namun masalah tanah tulang layu yang disebutkan Xiao Yun menggelitik minat Wang Chen. Raksasa itu, Xiao Yun sedang membicarakan tentang Zan Wangu, kan? Tanpa diduga, Xiao Yun juga mengetahuinya. Namun, yang mengejutkan Wang Chen, siapa orang itu? Untuk benar-benar bisa menyegel Zan Wangu di tanah tulang layu itu? Siapa ini? Sebuah rahasia besar terkubur di tanah tulang layu itu? Siapa di dunia ini yang mempunyai kemampuan seperti itu? Wang Chen sedikit bingung. Tapi sayang sekali Xiao Yun tidak bisa memberikan jawaban kepada Wang Chen. Mungkin jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini ada diingatan terakhir lainnya. Xiao Yun, apakah kamu berpikir seperti itu saat itu, saudaramu? Wang Chen terdiam lama, menarik nafas dalam-dalam dan akhirnya membuka mulut untuk bertanya. Hari ini, Wang Chen ingin jujur. Xiao Yun berhak mengetahui segalanya. Mungkin, semua ini masih ada dalam ingatan terakhir. Tapi cepat atau lambat, dia harus tahu. Bukan begitu. Wang Chen dengan egois bisa mencegah Xiao Yun mendapatkan ingatan terakhir. Tapi Wang Chen tidak bisa melakukannya. Dia bukan orang seperti itu. Oleh karena itu, sekarang, Wang Chen ingin memberitahu Xiao Yun terlebih dahulu. Kakak, kakak dulu, bukankah itu kamu? Apa yang kakak katakan? He he, aku tidak mau bermain-main dengan kakak lagi. Mengganggu, selalu bercanda. Mendengar kata-kata Wang Chen, Xiao Yun tertegun sejenak, lalu buru-buru mendengus ketidakpuasan. Tapi, jejak kepanikan tersembunyi muncul di matanya, dan dia tidak bisa menyembunyikannya darinya. Sayangnya, Wang Chen yang sedikit melamun tidak menyadarinya. Baiklah, saudaraku, aku telah menemukanmu. Kapan kita akan pergi ke keluarga Xing Yue? Saat itu, Sister Xing Ye berkata bahwa ketika kami kembali, kami akan pergi ke keluarga Xing Yue. Lalu, tanpa menunggu Wang Chen berbicara, Xiao Yun tiba-tiba bertanya. Tidak tahu apakah itu disengaja atau tidak, Xiao Yun mengubah topik pembicaraan. Keluarga Xing Yue. Benar saja, mendengar kata-kata Xiao Yun, Wang Chen juga menjadi tertarik. Sudah waktunya untuk pergi. Wang Chen mengangguk. Awalnya, Wang Chen punya banyak hal yang harus dilakukan. Dia ingin pergi ke keluarga Yao, mencari Xiao Yun, dan kemudian mempertimbangkan untuk pergi ke keluarga Xing Yue. Tapi sekarang, Wang Chen berencana untuk pergi. Keluarga Yao datang, Xiao Yun datang, ini memberi Wang Chen cukup waktu. Wang Chen sangat merindukan gadis kecil Xing Ye itu. Bukankah gadis kecil itu bilang, keluarganya telah menyiapkan hadiah besar untuknya. Hadiah macam apa itu, Wang Chen sangat menantikannya. Adapun hadiah apa untuk Xiao Yun, Wang Chen mau tidak mau menjadi penasaran. Memikirkan hal ini, Wang Chen sedikit tidak sabar. Oke, besok, ayo berangkat, oke. Memikirkan hal ini, Wang Chen langsung membuat keputusan. Awalnya, besok, Wang Chen berencana meninggalkan keluarga Wang. Dia akan menemukan Xiao Yun. Tapi sekarang, sekarang adalah waktu yang tepat untuk pergi ke keluarga Xing Yue. Bukankah ini pengaturan yang bagus? Oke, aku rindu suster Xing Ye. Mendengar perkataan Wang Chen, Xing Yue menyipitkan matanya dan tersenyum. Matanya seperti bulan sabit, belum lagi betapa menawannya. Melihat ekspresi Xiao Yun, Wang Chen menghela nafas. Pada akhirnya, dia meletakkan kata-kata yang ingin dia ucapkan. Karena terputus, lupakan saja. Mungkin hari ini bukan waktu yang tepat. Wang Chen juga memiliki sedikit keraguan. Karena itu masalahnya, mari kita tunggu dan lihat. Pada akhirnya, keegoisan Wang Chen masih menang. Manusia pada akhirnya memiliki sifat egois. Yosin Yan dan KR kembali. Melihat Ling Yun, bahkan kedua wanita ini pun terkejut. Ling Yun sudah cukup untuk menggerakkan orang. Bahkan sebagai seorang wanita, ia harus mengakui bahwa Ling Yun memang sangat cantik. Kecantikannya tak kalah dengan Yosin Yan. Kecantikannya membuat KR pucat jika dibandingkan. Namun, setelah takjub, KR memandang Wang Chen dengan cara yang berbeda. Apalagi setelah mengetahui identitas Ling Yun. Cara KR memandang Wang Chen, seolah-olah dia telah melihat orang mesum. Terhadap Wang Chen, dapat dikatakan bahwa dia tidak memiliki temperamen yang baik. Jika bukan karena Yosin Yan menghentikannya, KR pasti sudah marah pada Wang Chen. Tidak ada jalan lain, siapa yang meminta KR berdiri di sisi Yosin Yan. Menurut KR, cukup bagi Wang Chen untuk memiliki saudari Xin Yan dan saudari Xin Lan. Apa Han Yuksuan? Apa Ling Yun? Ini semua tidak perlu dan berbahaya. Dia tentu saja ingin menghentikan orang-orang ini muncul di sisi Wang Chen. Untungnya, Yosin Yan tidak berpikir seperti itu. Namun, setelah melirik Wang Chen dengan senyuman yang bukan senyuman, kedua wanita itu tidak menunggu keberatan Wang Chen dan menarik Ling Yun ke halaman untuk berbisik. Sebaliknya, Wang Chen lah yang diusir. Malam ini, mustahil bagi Wang Chen untuk tidur satu ranjang dengan Yosin Yan lagi. Di bawah sinar bulan, menatap langit malam, Wang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. KR ini, sungguh. Yang tidak diketahui Wang Chen adalah apa yang ingin dikatakan kedua wanita itu kepada Ling Yun. Ini sangat membuat penasaran, dan juga membuat Wang Chen khawatir. 3524. Faktanya, kekhawatiran Wang Chen tidak diperlukan. Karena ketika dia melihat ketiga wanita itu keesokan harinya, Wang Chen menemukan bahwa ketiga wanita itu telah menjadi teman dan sedang berbicara serta tertawa. Hal ini membuat Wang Chen menghela nafas. Wanita adalah makhluk yang sangat aneh. Terutama Xiao Yun. Wang Chen memahami Xiao Yun. Gadis kecil ini sama sekali tidak memiliki rasa sayang pada orang biasa. Selama waktu ini, dia telah melakukan kontak dengan banyak orang, tetapi Xiao Yun hanya baik pada Starry Night. Bagi yang lain, dia tidak menunjukkan kasih sayang apapun. Tapi sekarang, bagi Yosin Yan dan KR, mereka sepertinya sudah menjadi sahabat. Wang Chen tidak bisa tidak mengaguminya. Dia tidak tahu apa yang dilakukan Yosin Yan dan KR. Orang jahat, apakah kamu akan berangkat hari ini? Melihat Wang Chen, KR memandang Wang Chen dan mendengus, lalu bertanya. Sikap itu masih sangat buruk. Bahkan membuat Wang Chen bingung, bagaimana dia bisa menyinggung gadis kecil ini. Ya, saatnya berangkat hari ini. Wang Chen memandang Yosin Yan dan berkata. Ada rasa enggan, rasa bersalah. Ya, adik Xiao Yun mengatakannya. Pergilah, keluarga Star Moon seharusnya memiliki sesuatu yang penting untuk dibicarakan denganmu. Anda tidak perlu khawatir tentang hal ini. Saya akan mengurusnya. Mendengar kata-kata Wang Chen, Yosin Yan tersenyum dan berkata. Dia masih sangat lembut, masih sangat pengertian. Hal ini membuat Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Saya akan kembali secepat mungkin. Wang Chen merenung dan berkata. Bagus, aku akan menunggumu. Yosin Yan mengangguk sebagai jawaban. Tidak ada kengganan seperti yang dibayangkan. Sekali lagi mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga Wang, semuanya setenang air. Dia hanya bertemu dengan Wang Yan, Matman, Hantian, dan yang lainnya. Setelah meninggalkan kuali langit dan bumi, Wang Chen tidak membuat pengaturan lain. Dengan adanya Yosin Yan dan Wang Yan, apalagi yang perlu dikhawatirkan Wang Chen. Dengan kemampuan mereka, itu sudah lebih dari cukup untuk menghadapi situasi saat ini. Adapun Wang Chen meninggalkan kuali langit dan bumi. Ini sangat membantu keluarga Wang. Selain pil yang dikirim oleh keluarga Yao, saya yakin ketika Wang Chen kembali ke keluarga Wang, keluarga Wang akan sekali lagi mengalami perubahan yang mengejutkan, bukan? Wang Chen sangat menantikannya. Kakak, apakah kita akan menemukan kakak Xingye sekarang? Setelah meninggalkan kota Hongtian, Xiao Yun bertanya dengan rasa ingin tahu sambil menatap Wang Chen. Ya, sudah waktunya pergi ke klan Xingyue. Tadi malam, saya menggunakan metode yang ditinggalkan Sterry Night untuk mengirim pesan ke klan Star Moon. Saya yakin mereka sudah menerima kabar bahwa kita akan pergi. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah pergi ke lokasi yang telah ditentukan dan menunggu klan Star Moon menerima kita. Mendengar pertanyaan Xiao Yun, Wang Chen tersenyum. Dalam perjalanan keluar dari keluarga Wang, Wang Chen tidak berhenti bertanya tentang apa yang terjadi tadi malam. Sayangnya, Xiao Yun saat ini bukan lagi Xiao Yun di masa lalu. Dia tidak lagi memberitahu Wang Chen semua yang dia tahu. Menanggapi pertanyaan Wang Chen, gadis kecil itu dengan cerdik menghindari topik tersebut. Hal ini membuat Wang Chen terdiam. Memang benar, gadis kecil itu telah tumbuh dewasa. Pergi ke lokasi yang telah ditentukan. Di mana itu? Xiao Yun masih sangat tertarik dengan segala sesuatu di medan perang tertinggi. Puncak jiwa bela diri. Wang Chen berkata langsung. Itu adalah simpul yang mengarah ke klan Star Moon, tempat budidaya suci tempat Wu Zong dulu berada. Sekarang setelah Wu Zong dihancurkan, keluarga Zan mengambil alih. Mereka tidak akan menemui masalah apapun menuju ke Marsial Spirit Peak. Lokasi yang telah ditentukan antara Wang Chen dan klan Star Moon adalah Marsial Spirit Peak. Oh. Mendengar kata-kata Wang Chen, Xiao Yun mengangguk, tidak terlalu mengerti. Dengan sangat cepat, mereka berdua terdiam dan melaju menuju puncak Marsial Spirit. Marsial Spirit Peak tingginya ribuan meter, diselimuti awan sepanjang tahun, membuatnya tampak seperti mimpi. Spirit Qi di sini berlimpah, menjadikannya tempat budidaya suci. Saat itu, bukan tanpa alasan Wu Zong kami memilih untuk mendirikan sekte kami di sini. Ketika Wang Chen berdiri di sana, dia tidak bisa tidak terkesan dengan keindahan Marsial Spirit Peak. Di sini, mengambil nafas dalam-dalam, Wang Chen memandang Xiao Yun di sampingnya dan senyuman muncul di wajahnya. Xiao Yun, kakak akan membawamu untuk membunuh dewa hari ini, oke. Tiba-tiba, mata Wang Chen berbinar dan dia bertanya sambil tersenyum. Bunuh dewa. Mendengar kata-kata Wang Chen, mata Xiao Yun melebar kebingungan. Baiklah. Namun, melihat ekspresi serius Wang Chen, Xiao Yun mengangguk tanpa sadar. Mungkin Xiao Yun tidak tahu apa artinya membunuh dewa. Namun, ekspresi serius dan niat membunuh Wang Chen membuat Xiao Yun menyadari sesuatu. Haha, baiklah. Hari ini, ayo bunuh dewa. Mendengar jawaban Xiao Yun, Wang Chen tertawa keras. Mengapa? Masih belum keluar. Apakah Anda membutuhkan saya untuk mengundang Anda keluar? Setelah tertawa, Wang Chen tiba-tiba melihat ke hutan kosong dan mendengus dingin. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, aura di sekitar tubuh Wang Chen terus meningkat, menyebabkan gelombang udara meledak lapis demi lapis. Pada saat ini, seluruh hutan bergetar karena sikap Wang Chen yang mengesankan. Hahaha, bagus, sangat bagus. Wang Chen, memang lumayan. Tidak kusangka kamu sudah menemukanku. Saat ledakan Wang Chen datang tanpa peringatan, sebuah cibiran datang dari kehampaan. Pada saat berikutnya, sesosok tubuh keluar dari kehampaan dan muncul di garis pandang Wang Chen. Itu adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih dan kulit kemerahan. Wajahnya penuh semangat dan vitalitas. Orang tua yang sangat kuat. Inilah kesan pertama yang diberikan lelaki tua itu. Menghadapi aura tirani Wang Chen, lelaki tua itu tidak menunjukkan rasa takut atau panik sedikitpun. Dia berjalan beberapa ratus meter dari Wang Chen dan berdiri diam. Wang Chen, aku sangat penasaran. Kapan kamu menemukanku? Melihat Wang Chen, lelaki tua itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu sudah mengikuti kami sejak kami meninggalkan kota Hong Tian, kan? Seorang ahli dari Gunung Sainte. Haha, kamu sabar. Berapa hari Anda menunggu di kota Hong Tian? Menghadapi pertanyaan lelaki tua itu, Wang Chen tidak menyembunyikan apapun. Sambil tersenyum dingin, Wang Chen mendengus dingin. Itu benar. Sebenarnya, ketika Wang Chen meninggalkan kota Hong Tian, dia telah menemukan jejak lelaki tua ini. Harus diakui bahwa lelaki tua ini telah menyembunyikan dirinya dengan sangat baik. Wang Chen menemukannya secara kebetulan. Namun, ketika pertama kali menemukannya, Wang Chen bahkan tidak dapat memastikan bahwa dia sedang diikuti. Oleh karena itu, dalam perjalanannya, Wang Chen telah menyelidikinya berkali-kali, baik sengaja maupun tidak. Setelah beberapa upaya penyelidikan, Wang Chen menyimpulkan bahwa seseorang mengikutinya. Memikirkan apa yang Yosin Yan katakan padanya hari itu, ada kemungkinan besar bahwa seorang ahli dari Gunung Sainte akan datang mencari masalah dengannya. Wang Chen hampir yakin dengan identitas pihak lain. Itu benar. Di medan perang tertinggi ini, berapa banyak orang yang bisa mengikuti Wang Chen seperti ini? Tidak banyak. Seseorang dengan kekuatan seperti itu. Jumlahnya bahkan lebih sedikit. Gunung Sainte memiliki kemampuan ini. Itu benar. Gunung Sainte, Hao Ping. Kali ini, saya di sini atas perintah guru suci untuk mengambil nyawa Anda. Melihat Wang Chen telah mengetahui identitasnya, lelaki tua itu tidak menyembunyikannya lagi. Sambil tertawa keras, dia menatap Wang Chen dan berkata langsung, Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, aura Hao Ping terus meningkat. Dalam sekejap mata, cuaca berubah, gunung dan sungai berguncang. Aura yang dipancarkan Hao Ping sepertinya telah membekukan seluruh dunia. Hahaha, Wang Chen, hari ini adalah hari kematianmu. Saat auranya mencapai puncaknya, Hao Ping memandang Wang Chen dengan mengejek dan mendengus. Kekuatan Raja Dewa. Merasakan aura Hao Ping saat ini, bahkan Wang Chen mau tidak mau melebarkan matanya dan menghirup udara dingin. Dia memang Raja Dewa, sepertinya tebakan Yosin Yan benar. Hehe, langkah yang besar sekali. Dia benar-benar mengirim seseorang dengan kekuatan Raja Dewa untuk membunuhku. Gunung Sainte sangat menghargai saya. Wang Chen mendengus dingin. Hari ini, aku akan mewarnai ribuan mildarahmu. Mengabaikan cibiran dingin Wang Chen, lelaki tua itu berkata sambil tersenyum sinis. Apakah begitu? Kalau begitu mari kita lihat apakah Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya. Wang Chen mendengus. Ingin membunuhku. Kalau begitu mari kita lihat betapa kuatnya Hao Ping ini. Bertarung. Memikirkan hal ini, Wang Chen mendengus. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Melihat Wang Chen masih berada di tembok kota, wajah Hao Ping menjadi gelap. Kamu ingin melawanku dengan kekuatanmu. Huff, hari ini, saya akan menunjukkan betapa kuatnya Raja yang saleh. Setelah membunuhmu, gadis itu akan menjadi milikku. Hahaha, gadis itu tidak sederhanakan. Cek cek cek, ini barang bagus. Kemudian, lelaki tua itu memandang Wang Chen dengan arogan dan menunjukkan senyuman sedih. Benar, dia memperhatikan Xiao Yun. Dengan kekuatan lelaki tua itu, bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa Xiao Yun tidak biasa. Gadis ini tidak sederhana. Aku harus menjatuhkannya. Kamu mencari kematian. Kata-kata kasar lelaki tua itu kepada Xiao Yun benar-benar membuat marah Wang Chen. Bagi Wang Chen, skala kebalikannya adalah keluarga dan teman-temannya. Tanpa ragu, Xiao Yun dipandang sebagai kerabat dekat oleh Wang Chen. Sekarang, lelaki tua itu memperhatikan Xiao Yun. Bagaimana Wang Chen bisa mentolerir hal ini. Dia hanya mencari kematian. Raja Dewa, aku ingin melihat betapa kuatnya Raja Dewa sepertimu. Apakah Hao Ping ini berpikir dia pasti akan memenangkan pertarungan ini? Apakah dia mengira Wang Chen hanya memiliki kekuatan Raja Dewa Kuasi? Kalau begitu, Hao Ping terlalu naif. Awalnya, Wang Chen mengira ada Raja Dewa yang kuat telah datang, jadi dia bersiap untuk bertarung dalam pertempuran yang sulit dan bahkan ingin bergabung dengan Xiao Yun. Tapi sekarang, Wang Chen bahkan kehilangan minat untuk bergabung. Xiao Yun, kakak akan membunuh Dewa hari ini. Wang Chen berbalik dan berkata pada Xiao Yun. En, Xiao Yun mengerti. Mengetahui bahwa Wang Chen akan menghadapi musuh yang kuat sendirian, Xiao Yun mengangguk dan mundur dengan patuh. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada instruksi. Mungkin bagi Xiao Yun, kakak laki-lakinya tidak terkalahkan dan maha kuasa. Bukankah begitu? Karena kakak ingin aku menonton pertunjukan yang bagus, aku akan menonton pertunjukan yang bagus. Membunuh. Ketika Xiao Yun mundur ratusan meter, Wang Chen meraum dan tiba-tiba berlari ke depan. Seorang ahli Raja Dewa. Wang Chen sudah lama merindukan hal ini. Ini adalah pertama kalinya Wang Chen bertemu dengan ahli Raja Dewa sejati setelah melangkah ke alam Raja Dewa. Bagaimana rasanya bertarung melawan Raja Dewa? Hal ini membangkitkan rasa ingin tahu dan minat Wang Chen yang tak ada habisnya. 3.525 Ledakan Melawan Raja yang saleh yang kuat, Wang Chen tidak berani gegabuh. Wang Chen menggunakan seluruh kekuatannya sejak awal. Aura kuatnya bangkit sekali lagi. Pada saat ini, tubuh Wang Chen tampak mengembang tanpa henti. Wang Chen mengerahkan momentum cahaya dan menggabungkan kekuatan 4-5 elemen, yang mendorong kekuatannya ke tingkat yang baru. Bagaimana ini mungkin? Baru setelah Wang Chen berhenti menyembunyikan kekuatannya dan melepaskan kekuatan penuhnya, Hao Ping, yang tadinya tenang dan mencibir, tiba-tiba melebarkan matanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Sangat kuat. Apakah kekuatan Wang Chen telah mencapai tingkat seperti itu? Raja yang saleh. Anda juga seorang Raja yang saleh. Pupil mata lelaki tua itu mengerut. Kejutan di hatinya tidak bisa lagi dijelaskan dengan kata-kata. Itu benar? Bukankah yang dia rasakan sekarang adalah aura Raja yang saleh? Sejak kapan Wang Chen menjadi Raja yang saleh? Semua orang di Gunung Sainte meremehkan kekuatan Wang Chen. Seluruh medan perang tertinggi telah meremehkan kekuatan Wang Chen. Bagaimana dia melakukannya? Kita harus tahu bahwa Wang Chen baru memasuki medan perang tertinggi beberapa tahun yang lalu. Bagaimana dia bisa menerobos begitu cepat? Saat ini, Hao Ping tidak bisa lagi tenang. Kejutan yang dibawakan Wang Chen padanya tak terlukiskan. Penghinaan dan penghinaan di wajahnya telah hilang. Dalam sekejap, Hao Ping panik. Terutama kecepatan yang ditunjukkan Wang Chen. Mengerikan tak tertandingi. Kekuatan cahaya, perpaduan empat lima elemen, dan awan azure yang meningkat, di bawah kekuatan Raja yang saleh, membuat Wang Chen hampir menghilang dari dunia. Bahkan Hao Ping tidak bisa mengimbangi kecepatan Wang Chen. Menari Badai Phoenix. Saat Hao Ping panik, Wang Chen sudah mulai bergerak. Langkah pertamanya adalah sebuah mistik yang kuat. Menari Badai Phoenix. Ledakan. Dengan sebuah pukulan, seluruh dunia meledak. Seluruh puncak jiwa bela diri mulai bergetar hebat. Ketika Extreme Killing Domain dirilis, efek dari ketiga Extreme Domains ini juga sama. Sungguh tak terbayangkan. Dalam sekejap mata, niat membunuh yang mengerikan menyelimuti langit, mengubah seluruh puncak jiwa bela diri menjadi neraka surah. Aura pembunuh itu membuat semua orang merinding, seolah-olah mereka berada di dalam gudang es. Tidak baik. Merasakan gerakan Wang Chen dan merasakan aura pembunuh Wang Chen, wajah Hao Ping menjadi pucat ketika dia sadar kembali. Mundur. Sambil berteriak kaget, Hao Ping buru-buru mundur. Meninggalkan. Kemana kamu pergi? Hal itu membuat Hao Ping lengah. Inilah yang diharapkan Wang Chen. Bagaimana Wang Chen bisa memberi Hao Ping kesempatan untuk mundur? Aku akan mengambil nyawamu saat kamu sedang down. Sekarang adalah kesempatan terbaik bagi Wang Chen. Bagaimana Hao Ping bisa menghindari kecepatan kekuatan cahaya? Dengan senyum dingin, Wang Chen berlari menuju Hao Ping tanpa ragu-ragu. Tarian angin berubah menjadi ribuan bila angin dan menyapu ke depan. Bada itu mengembun menjadi pasukan yang luar biasa dan melaju ke depan. Seluruh dunia berada dalam kekacauan. Ledakan. 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 Serangkaian ledakan terdengar. Langit dan bumi sepertinya runtuh. Langit dan bumi seakan meratap. Puncak Marsial Spirit dipenuhi dengan pegunungan dan dataran. Batu-batu besar beterbangan kemana-mana, berubah menjadi pasir. Pohon tumbang, berubah menjadi debu. Kekuatan destruktif dari gerakan Wang Chen sangat mengejutkan. Langkah yang sangat kuat. Saya tidak bisa mengelak. Menghadapi serangan ribuan bila angin dan injakan tentara, Hao Ping tahu bahwa dia berada dalam kesulitan. Dia tidak punya jalan keluar. Dia dikelilingi oleh jaring dao surgawi. Wang Chen telah memblokir semua rute pelariannya. Bertarung. Anda adalah raja yang salah. Saya juga. Aku tidak percaya kamu bisa sekuat itu. Mengetahui bahwa dia tidak punya tempat untuk lari, Hao Ping mengertakan gigi dan meraung. Benar, dia tidak punya pilihan lain selain bertarung. Saat dia meraung, Hao Ping melepaskan auranya. Dalam waktu singkat, Hao Ping tidak akan mampu mengerahkan seluruh energinya. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengumpulkan energi sebanyak yang dia bisa. Blokir langkah Wang Chen. Selama dia bisa memblokir langkah Wang Chen, dia masih memiliki kesempatan untuk melawan Wang Chen. Wang Chen baru saja memasuki jajaran raja yang saleh, jadi dia pasti tidak bisa menggunakan energi raja yang saleh dengan baik. Dibandingkan dia, dia tidak punya keuntungan sama sekali. Memikirkan hal ini, Hao Ping menjadi tenang. Hancurkan formasi. Tangannya menari, dan Hao Ping menggambar gunung dan sungai di udara dengan kecepatan yang sangat cepat. Pergi. Kemudian, dia menjentikkan pergelangan tangannya dan menyerang dengan kedua telapak tangannya. Sampai jumpa. Ledakan tajam terdengar. Gunung dan sungai yang terkondensasi dalam kehampaan dimobilisasi oleh Hao Ping dalam sekejap dan menimpa Wang Chen. Gemuruh. Langit dan bumi berputar, dan bumi retak. Saat gunung dan sungai menekan, ribuan bila angin terhenti, merobek gunung dan sungai dengan hebat. Untuk sesaat, bila angin tidak bisa maju setengah langkah pun. Huff. Langkah yang sangat kuat. Penindasan gunung dan sungai. Hancurkan formasi. Hancurkan puluhan ribu jurus dan formasi di dunia. Mistik ini cukup mendominasi. Namun sayang sekali Anda memadatkannya terlalu tergesa-gesa. Bagaimana Anda bisa melawan badai angin saya? Harus dikatakan bahwa Wang Chen harus mengakui bahwa gerakan pemecah formasi ini sangat kuat. Itu jelas merupakan eksistensi teratas di antara mistikus besar. Hao Ping ini memang ahli raja yang saleh. Bakatnya sangat mengejutkan, dan kemampuannya menantang surga. Tapi sayang sekali. Dia telah meringkas langkah ini terlalu tergesa-gesa. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana dia bisa memadatkan gunung dan sungai dengan sempurna? Membunuh. Angin topan melanda. Dipimpin oleh Wang Chen, Wang Chen menghancurkan musuh dalam sekejap. Ledakan. 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 Cahaya memancar ke segala arah, dan seluruh puncak jiwa bela diri mulai runtuh. Gelombang angin yang tak berujung menyapu ke segala arah seolah-olah itu nyata. Gunung dan sungai yang awalnya bisa menekan bila angin mulai hancur di bawah serangan tentara dan binatang. Retak-retak-retak. Suara retakan terdengar, dan gunung serta sungai berangsur-angsur kabur, berubah menjadi kekacauan. Membunuh. Dengan raungan marah lainnya, Wang Chen benar-benar menghancurkan gunung dan sungai. Ledakan. Gunung dan sungai hancur, dan tubuh Hao Ping bergetar hebat. Deng-deng-deng. Dia mundur ke belakang dengan menyedihkan. Dia benar-benar tertinggal satu langkah, dan dia akan selalu tertinggal. Formasi terkuat dan paling membanggakannya, formasi penghancur pegunungan dan sungai, dihancurkan oleh Wang Chen begitu saja. Seperti yang dikatakan Wang Chen, dia telah memadatkan gunung dan sungai terlalu tergesa-gesa. Of. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa lagi menahan gemuruh darah di tubuhnya. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah. Wajahnya seputih seprai, tanpa warna apapun. Pembantaian. Sementara Hao Ping terluka parah, Wang Chen telah menerobos gunung dan sungai yang hancur, dan berada tepat di depan Hao Ping. Pembantaian. Diaktifkan oleh kekuatan garis keturunan, Wang Chen telah menggunakan mistik baru. Mistik garis keturunan yang kuat, pembantaian, dilepaskan, dan energi garis keturunan menyapu ke segala arah, menyebabkan langit dan bumi beribadah. Dan semua makhluk hidup bersucut. Energi besar dari garis keturunan hancur, dan bahkan Hao Ping pun merasa tercekik. Darahnya sepertinya mendidih, dan dia kehilangan kendali. Of. 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 Di bawah gelombang kekuatan garis keturunan ini, Hao Ping, yang sudah terluka parah, memuntahkan beberapa suap darah lagi. Tidak, kekuatan garis keturunan yang sangat kuat. Anda, garis keturunan Anda, sebenarnya sangat kuat. Pada saat ini, wajah Hao Ping dipenuhi ketakutan yang tak ada habisnya. Kali ini, mistik Wang Chen bahkan lebih kuat dan mendominasi dibandingkan mistik sebelumnya. Di bawah gelombang kekuatan garis keturunan itu, Hao Ping merasa seperti sedang menghadapi penindasan tentara kuno. Aura itu membuatnya sulit bernapas. Di bawah tekanan kekuatan garis keturunan, kekuatannya telah ditekan sampai batas yang tidak diketahui. Benar sekali, keuntungan terbesar dari pembantaian adalah penindasan kekuatan garis keturunan. Dengan garis keturunan Wang Chen yang sangat kuat, dia bisa menekan garis keturunan musuh dan melemahkan kekuatan mereka. Langkah ini akan berdampak besar pada ras iblis, garis keturunan Shuro, dan juga bisa menekan enam keluarga besar. Sedangkan untuk orang biasa, efeknya sangat berkurang. Namun, itu masih cukup memberikan dampak yang besar. Keuntungan dari langkah ini sudah jelas. Karena itu, Wang Chen merasa mistik ini tidak kalah dengan langit membelah bumi. Gat puniser terlalu sedikit, bukan. Ledakan. Saat kekuatan garis keturunan mencapai puncaknya, tinju Wang Chen meledak. Angin tinju yang sepertinya telah terwujud berubah menjadi astral bis yang besar. Mengaum. Binatang raksasa itu meraum dan menukik turun dari langit, bertujuan untuk melahap Hao Ping. Tidak. Saat ini, Hao Ping gemetar. Dia sangat ketakutan. Wang Chen. Sangat kuat. Ini adalah Raja Dewa. Apakah ini kekuatan seseorang yang baru saja melangkah ke alam Raja Dewa? Ini sungguh sulit dipercaya. Wang Chen. Ini bukan lagi Raja Dewa biasa, kan? Dia telah meremehkan kekuatannya. Sekarang Wang Chen ditindas, tidak banyak orang yang bisa menekannya. Dengan garis keturunannya yang ditekan, Hao Ping tidak dapat mengerahkan banyak kekuatan. Dalam kepanikannya, dia hanya bisa mengandalkan nalurinya untuk mengerahkan energi sebanyak yang dia bisa untuk melawan penindasan pembantaian Wang Chen. Ledakan. Hao Ping meninju dengan kedua tinjunya, mencoba menghentikan mulut binatang raksasa itu melahapnya. Dia ingin menghentikan penindasan pembantaian monster raksasa itu. Gemuruh. Langit dipenuhi guntur dan kilat, meledak. Angin menderu-deru, dan tanah ambruk. Menghadapi gerakan ini, seluruh puncak jiwa bela diri tidak dapat lagi menahan guncangan, dan mulai runtuh. Batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya runtuh, dan banyak pohon tumbang. Gelombang kejut yang kuat menyapu ribuan meter. Dalam jarak ribuan meter, tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh, dan tanahnya terbalik. Tidak. Di tengah guncangan yang mengejutkan, Hao Ping berteriak ketakutan. Matanya dipenuhi ketakutan yang tak ada habisnya. Binatang raksasa itu tidak bisa menolak sama sekali. Yang paling. Dengan suara yang tajam, tangannya dimakan, robek, dan patah. Duh-duh. Darah segar menyembur kemana-mana. Namun binatang raksasa itu tidak berhenti. Itu seperti pemanen, terus menghancurkan. Sampai Hao Ping tidak punya kekuatan lagi untuk melawan dan benar-benar hancur karenanya. Kabut darah telah mewarnai langit menjadi merah. Daging dan darah beterbangan kemana-mana. Ceritan Hao Ping tidak ada habisnya. Raja Dewa. Raja Dewa yang baru maju. Hao Ping. Huff. Tidak banyak. Seorang ahli dari Gunung Sainte. Kek-ke. Melihat ini, Wang Chen menghela nafas lega, dan bibirnya membentuk senyuman dingin. Ini hampir berakhir. Aula Petapa Sembilan Surga. Ketika jeritan di dalam gelombang raksasa menjadi lemah, dan tidak lagi terdengar, mata Wang Chen menyipit, dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia membuka Aula Sage Sembilan Surga dan langsung membawa Hao Ping yang sekarat ke Aula Sage Sembilan Surga. Itu adalah pakar Raja Dewa. Bukankah sangat disayangkan jika ahli seperti itu mati begitu saja? Wang Chen tidak ingin situasi seperti ini terjadi. Berapa banyak yang bisa dibawa oleh Raja Dewa ke Aula Sage Sembilan Surga? Jika dia bisa menyatu dengan seorang arhat, pemandangan itu akan terlalu indah. 3.526. Tidak, Wang Chen, kamu tidak bisa melakukan ini. Tidak, biarkan aku pergi. Aku tidak ingin mati. Jangan bunuh aku. Di dalam Aula Suci Sembilan Surga, Hao Ping, yang menghembuskan nafas terakhirnya, memandang Wang Chen dan memohon dengan panik. Kematian. Benar sekali, pada saat ini, kematian sudah sangat dekat dengannya. Hao Ping tidak pernah mengira hari seperti itu akan tiba. Orang harus tahu bahwa dia adalah salah satu ahli terbaik di Gunung Sainte, dan statusnya sangat tinggi. Terutama setelah dia menjadi Raja Ilahi, dia adalah eksistensi kedua setelah satu dan di atas puluhan ribu. Kemana pun dia pergi, statusnya sebagai Raja Ilahi sudah cukup baginya untuk menerima kekaguman dari seluruh dunia. Sejak dia menjadi Raja Ilahi, Hao Ping tidak pernah berpikir untuk mati. Karena dia tidak akan mati. Kali ini, dia akan turun gunung untuk membunuh Wang Chen. Hao Ping tidak pernah memikirkan kegagalan, dia juga tidak pernah memikirkan kematian. Wang Chen. Di mata Hao Ping, dia hanyalah seorang badut yang tidak tahu tempatnya. Seberapa kuat dia? Seberapa kuatkah seseorang yang baru memasuki medan perang tertinggi selama beberapa tahun? Keluarga Teng hancur. Itu karena keluarga Teng tidak berguna. Dia adalah Raja Ilahi. Karena mentalitas ini, Hao Ping menjadi sangat santai sepanjang waktu. Dia bahkan berpikir tentang bagaimana dia akan diberi hadiah oleh pemimpin suci setelah dia membunuh Wang Chen. Namun, hasilnya di luar dugaan Hao Ping. Kematian tepat di depannya. Melihat Wang Chen, yang meremehkannya, Hao Ping ketakutan. Dia memohon dengan getir. Selama dia tidak mati, dia bersedia membayar berapapun harganya. Di jalur seni bela diri, dia telah berubah dari seniman bela diri penyempurnaan tubuh kecil menjadi Raja Ilahi. Berapa tahun kerja keras yang telah dia lalui. Berapa tahun perjuangan dan pendakian. Jika itu berakhir di sini, dia benar-benar tidak akan rela. Huff. Gunung Sainte. Itu saja. Mendengar permintaan Hao Ping, bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin. Takut mati. Ini seseorang dari Gunung Sainte. Bagaimana orang seperti itu bisa mencapai ketinggian Raja Ilahi? Ini benar-benar membuat Wang Chen curiga. Jika Gunung Sainte penuh dengan orang-orang seperti itu, maka tidak mengherankan jika Gunung Sainte mengalami kemunduran. Jika ini adalah Gunung Sainte, mengapa Wang Chen takut? Mati. Jangan khawatir, kamu tidak akan mati. Anda akan menjadi boneka ruang ini, abadi selamanya. Kecuali aku mati. Wang Chen mencibir. Tidak. Perkataan Wang Chen membuat Hao Ping semakin ketakutan. Dia berteriak sekuat tenaga. Wayang. Apakah dia akan disempurnakan menjadi boneka? Tidak. Ini lebih buruk dari kematian. Mereka akan kehilangan kesadaran diri dan menjadi boneka Wang Chen. Mereka akan dimanfaatkan oleh Wang Chen, tidak bisa hidup atau mati. Itu adalah hasil yang paling mengerikan. Bunuh aku, Wang Chen. Bunuh aku jika kamu bisa. Sain Master tidak akan membiarkanmu pergi. Gunung Sainte tidak akan melepaskanmu. Anda akan mati. Anda akan mati. Hao Ping berteriak sekuat tenaga saat dia memikirkan bagaimana dia tidak bisa hidup atau mati. Itu. Sekarang, dia hanya ingin mati. Mati. Bukankah sayang jika kamu mati? Wang Chen mendengus. Penindasan energi suci. Kemudian, mengabaikan teriakan dan lolongan pihak lain, Wang Chen dengan cepat menggunakan energi sucinya untuk menekan Hao Ping. Gemuruh. Saat tangan Wang Chen membentuk segel, energi suci yang kuat melonjak menuju Hao Ping, menekannya. Tidak. Tidak, Wang Chen. Aku mohon. Jangan. Jangan lakukan ini. Ingatannya memudar, dan kesadarannya kabur. Merasakan serangkaian kenangan baru memasuki tubuhnya, ketakutan Hao Ping membuatnya pingsan. Ini jelas merupakan sesuatu yang lebih menakutkan daripada kematian. Dia memohon pada Wang Chen. Namun, saat ini tidak ada gunanya. Karena prosesnya telah dimulai, dan Wang Chen tidak dapat menghentikannya. Nasib Hao Ping, sejak dia bertemu Wang Chen, mungkin sudah diputuskan. Hah. Ketika Wang Chen kembali ke reruntuhan, dia menghela nafas lega. Kakak Wang Chen. Kakak laki-laki. Sebelum Wang Chen dapat berbicara, dua suara yang jelas terdengar. Memalingkan kepalanya, Wang Chen mengungkapkan sedikit kegembiraan. Bukankah itu Xiaoyun dan Xingyei? Yang mengejutkan Wang Chen adalah kapan Xingyei muncul di sini. Tak jauh dari kedua gadis itu, Zan Suan Bing juga muncul. Tentu saja, ada juga jubah hitam, yang telah diatur oleh Wang Chen untuk datang ke sini sebelumnya. Mereka berempat ada di sini sekarang. Kalian. Melihat semua orang, Wang Chen mengungkapkan ekspresi bingung. He he, kakak Wang Chen, apakah kamu terkejut melihatku? Aku sudah lama merindukanmu. Hef. Kamu bahkan tidak menghubungiku ketika kamu keluar dari pengasingan. Saya menerima pesan Anda kemarin, jadi saya berinisiatif untuk datang dan menjemput Anda. Bagaimana? Bagaimana kabarnya? Bukankah aku sangat setia? Di bawah tatapan bingung Wang Chen, Xingyei memimpin untuk berbicara. Kakak, saat kamu memasuki ruang itu, kakak Xingyei sudah ada di sini. Xiaoyun menambahkan dari samping. Menguasai. Zan Suan Bing dan jubah hitam melangkah maju dan membungkuk pada Wang Chen. Penatua Zan Suan Bing kebetulan ditempatkan di puncak jiwa bela diri hari ini, dan keributan di sini menarik perhatiannya. Saya sedang menunggu Nona Xingyei di sini, jadi saya datang ke sini. Jubah hitam menjelaskan sambil tersenyum. Jadi begitu. Wang Chen mengangguk. Itu benar, Marsial Spirit Peak adalah tempat yang sangat bagus. Keluarga Zan tidak punya alasan untuk menyerah. Bukankah begitu? Tuan, baru saja Anda bertemu dengan orang-orang dari Gunung Sainte. Pakar manakah itu? Setelah membungkuk, mengetahui bahwa ada pertempuran di sini, Zan Suan Bing memandang Wang Chen dan bertanya dengan ragu. Siapa itu? Orang-orang dari Gunung Sainte. Mengapa mereka muncul di sini? Dan bertarung dengan Sang Guru. Pertarungannya begitu intens. Meskipun waktu pertempurannya sangat singkat. Namun, momen singkat itu terasa seperti ribuan tahun. Gelombang udara yang menakutkan itu, aura yang menakutkan itu, keributan yang mengerikan itu. Membuat Zan Suan Bing bergidik memikirkannya bahkan sampai sekarang. Sulit membayangkan ahli macam apa yang mampu membuat keributan seperti itu. Jadi Zan Suan Bing memandang Wang Chen dengan bingung. Kakak Wang Chen, siapa yang tadi? Sangat kuat. Raja Dewa. Sing Ye memiringkan kepalanya dan bertanya pada Wang Chen. Kata-kata Sing Ye mengejutkan Wang Chen. Dia tidak menyangka gadis kecil ini memiliki indera yang begitu tajam. N. Raja Dewa dari Gunung Sainte. Sepertinya dia ada di sini untuk membunuhku. Sayangnya, dia gagal. Menghadapi pertanyaan orang banyak, Wang Chen berkata sambil tersenyum. Ses. Mendengar Wang Chen mengatakannya sendiri, ekspresi Zan Suan Bing dan jubah hitam berubah. Raja Dewa. Itu adalah Raja Dewa. Bagaimana ini bisa terjadi? Raja Dewa benar-benar muncul di Marsial Spirit Peak dan menyerang Wang Chen. Ini. Memikirkan hal ini, keduanya berkeringat dingin. Jika Raja Dewa ini berhasil, maka keluarga Zan dan keluarga Wang akan tamat. Aliansi mereka juga akan selesai, bukan? Gunung Sainte ini sungguh kejam. Dan Gunung Sainte benar-benar membuat perubahan besar. Dia langsung mengirim Raja Dewa untuk menangani Wang Chen. Lebih penting lagi, keluarga Zan tidak memiliki petunjuk atau berita apapun tentang Raja Dewa yang muncul di puncak jiwa bela diri. Petik 1. Hal ini membuat ekspresi Zan Suan Bing menjadi jelek. Kalau begitu, Raja Dewa Gunung Sainte sekarang menarik nafas dalam-dalam, Zan Suan Bing bertanya dengan hati-hati. Mati. Kata Wang Chen. Hua. Kata-kata Wang Chen seperti sambaran petir yang benar-benar meledakkan kerumunan. Ini. Kamu membunuh Raja Dewa. Kepala keluarga, ini. Jubah Hitam dan Zan Suan Bing sekali lagi bingung. Mereka tidak dapat mempercayainya. Terutama Jubah Hitam. Tria berjubah hitam itu tidak tahu betapa kuatnya Wang Chen. Tapi sekarang, Wang Chen benar-benar membunuh Raja Dewa. Itu adalah Raja Dewa, bukan Raja Kuasi Dewa. Ada perbedaan besar antara Raja Dewa dan Raja Kuasi Dewa. Jika Wang Chen bisa membunuh Raja Dewa, bisakah dia juga? Rahang Jubah Hitam terjatuh. Bahkan Zan Suan Bing, yang mengetahui kekuatan Wang Chen, terkejut. Zan Suan Bing mengetahui bahwa Wang Chen telah memasuki alam Raja Dewa. Tapi Wang Chen baru saja memasuki alam Raja Dewa. Raja Dewa Gunung Sainte jelas merupakan Raja Dewa yang telah memasuki alam Raja Dewa selama beberapa waktu. Orang seperti itu akan merugikan Wang Chen jika dia bertarung dengan Wang Chen. Tapi sekarang, apakah Wang Chen menang? Dalam pertempuran singkat, dia benar-benar membunuh pembangkit tenaga listrik alam Raja Dewa. Zan Suan Bing tidak tahu harus berkata apa lagi. Kuat, sangat kuat. Membunuh Raja Dewa, konsep macam apa itu? Bahkan di medan perang tertinggi, ini benar-benar hal yang mengejutkan, bukan? Kita harus tahu, sudah berapa tahun sejak pembangkit tenaga listrik Raja Dewa terbunuh di medan perang tertinggi. Memikirkan hal ini, Zan Suan Bing terdiam. Kegembiraan, terkejut. Selain itu, tidak ada perasaan lain. Zan Suan Bing memandang Wang Chen dengan tatapan berapi-api. Saat ini, Wang Chen sepenuhnya menaklukkan Zan Suan Bing. Ini adalah kepala keluarga-keluarga Zan mereka. Memikirkan hal ini, Zan Suan Bing mau tak mau merasakan kejayaan yang tak ada habisnya. Kepala keluarga, kalau begitu masalah ini. Setelah terkejut, Zan Suan Bing menarik nafas dalam-dalam dan menatap Wang Chen, memperlihatkan ekspresi bertanya-tanya. Bagaimana cara menangani masalah ini? Sebarkan, saya ingin seluruh medan perang tertinggi mengetahui bahwa keluarga Zan saya memiliki kekuatan untuk membunuh dewa. Saya ingin mereka tahu seberapa kuat keluarga Zan saya sekarang. Saya ingin mereka tahu bahwa keluarga Zan dan keluarga Wang bukanlah orang yang dapat mereka sakiti. Saya juga ingin memberitahu Gunung Sainte bahwa mereka ingin berurusan dengan kita. Mereka harus membayar harganya. Menghadapi pertanyaan Zan Suan Bing, Wang Chen tersenyum dingin. Tentu saja, Wang Chen tahu apa yang ingin ditanyakan Zan Suan Bing. Inilah jawaban Wang Chen. Membunuh Raja Dewa, ini harus dipublikasikan. Di satu sisi, hal itu akan meningkatkan gengsinya. Di sisi lain, hal ini juga dapat membuat keluarga Zan dan keluarga Wang diakui oleh dunia. Bagaimana Wang Chen bisa melewatkan kesempatan sebesar ini? Saya mendapatkannya. Kepala keluarga, saya secara pribadi akan kembali ke keluarga hari ini dan memberitahu Penatua Agung tentang masalah ini. Mendengar kata-kata Wang Chen, Zan Suan Bing berkata dengan penuh semangat. Keluarga Zan membunuh dewa. Begitu berita ini menyebar, seluruh medan perang tertinggi pasti akan terguncang. Pada saat itu, status keluarga Zan pasti akan naik. Mereka sedang dalam perjalanan menuju puncak kejayaan. Iya, namun, kita harus berhati-hati terhadap serangan balik Gunung Sainte selanjutnya. Wang Chen mengingatkan. Kehilangan Raja Dewa. Gunung Sainte pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Segera, akan terjadi serangan balik yang lebih kejam. Ini adalah sesuatu yang harus diwaspadai oleh keluarga Zan. Tentu saja saya tahu. Kepala keluarga, jangan khawatir. Keluarga Zan, haf. Bahkan jika Raja Dewa lain datang, mereka mungkin tidak dapat mengguncang keluarga Zan. Kami juga akan memperhatikan keluarga Wang. Zan Suan Bing buru-buru menjawab. Keluarga Yao akan ditempatkan di kota Hong Tian. Jika ada yang membutuhkan bantuan dari keluarga Yao, kamu dapat mencarinya. Kata Wang Chen. Benar-benar. Ini adalah kejutan menyenangkan lainnya. Keluarga Yao. Ini adalah keluarga Yao. Jika mereka bisa mendapatkan bantuan dari keluarga Yao. Memikirkan hal ini, mata Zan Suan Bing berbinar. Keluarga Zan, keluarga Wang. Ini benar-benar jalan menuju puncak. Segalanya lebih baik dari yang dia bayangkan. Saya mendapatkannya. Kepala keluarga, pergilah ke keluarga Sinyue. Serahkan ini pada kami. 3.527 Pada akhirnya, Zan Suan Bing meninggalkan Marsial Spirit Peak. Dia harus memberi tahu keluarganya tentang keterkejutan yang dibawa Wang Chen ke Zan Suan Bing sesegera mungkin. Setelah Zan Suan Bing pergi, Wang Chen menghela nafas lega. He he, tuan, kamu akan menjadi pusat perhatian lagi kali ini. Melihat Wang Chen telah pulih dari keterkejutannya, jubah hitam juga dipenuhi dengan emosi. Pemandangan tak berujung. Ini mungkin bukan hal yang baik. Wang Chen tersenyum pahit. Jika diizinkan, bagaimana mungkin Wang Chen menginginkan kejayaan tanpa akhir? Dia lebih suka kedamaian dan ketenangan. Kehidupan yang diinginkan Wang Chen tidak lebih dari kehidupan yang nyaman. Namun, dunia ini tidak memberikan kedamaian dan ketenangan pada Wang Chen. Namun, beban berat di pundaknya membuat Wang Chen tidak bisa merasa nyaman. Adapun kemuliaannya, pohon yang tinggi menarik angin. Wang Chen mengetahui hal ini. Setelah ini, aku mungkin akan menjadi duri di sisi banyak orang, bukan? Dia bahkan tidak tahu berapa banyak orang yang akan mengincarnya. Memikirkan hal ini, Wang Chen mengerutkan kening. Kakak Wang Chen, apa yang kamu khawatirkan? Merasakan kekhawatiran Wang Chen, Steri Knight bertanya dengan rasa ingin tahu. Ada Raja Dewa yang lain. Aku ingin tahu di mana dia sekarang. Dengan Raja Dewa yang bersembunyi di kegelapan, itu akan merepotkan. Wang Chen tersenyum pahit. Gunung Sainte telah mengirimkan dua Raja Dewa kali ini. Satu orang dibunuh olehnya. Tapi bagaimana dengan orang lain? Setelah dia menyerang keluarga Mo, dia sepertinya menghilang tanpa jejak. Di mana dia sekarang? Raja Dewa yang lain. He he, Kakak Wang Chen, lihat saja. Anda akan melihatnya ketika Anda datang ke klan Star Moon saya. Steri Knight tersenyum misterius. Apa? Keluarga Xing Yue? Mungkinkah itu Raja Dewa? Kata-kata Xing Ye membuat Wang Chen tidak percaya. Menurut apa yang dikatakan Xing Ye, Raja Ilahi lainnya ada di klan Xing Yue? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana keluarga Xing Yue melakukannya? Wang Chen tidak berpikir bahwa Raja Dewa akan mengambil inisiatif untuk pergi ke keluarga Xing Yue. Hanya ada satu kemungkinan. Raja Dewa itu dengan paksa dibawa ke keluarga Bintang Bulan. Bagaimana keluarga Xing Yue melakukannya? Menahan Raja Dewa secara paksa bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan mudah. He he, Kakak akan tahu kapan dia melihatnya. Melihat ekspresi terkejut Wang Chen, Steri Knight berpura-pura menjadi misterius. Hal ini menyebabkan Wang Chen tidak bisa berkata-kata. Klan Xing Yue ini terlalu menantang surga. Sudut mulut jubah hitam bergerak-gerak. Memikirkan klan Star Moon, Black Robe kehilangan kata-kata. Berpikir bahwa dia juga adalah korban klan Xing Yue, jubah hitam merasa lebih tertekan. Saat itu, dia telah dikalahkan oleh klan Star Moon. Satu kali pemenjaraan telah menyebabkan nasibnya sepenuhnya jatuh ke tangan Wang Chen. Jika klan Xing Yue ini tidak menentang surga, lalu apa itu? Kali ini, Wang Chen membawa jubah hitam ke klan Xing Yue untuk masalah ini. Dia harus melepaskan belenggu itu. Selama bertahun-tahun, jubah hitam telah melihat segalanya dengan jelas. Penjara pada saat itu bukanlah hal yang buruk. Setidaknya, hal itu membuat Black Robe mengambil pilihan yang tepat. Mengikuti Wang Chen, dia telah melihat dunia, dan kekuatannya meningkat selangkah demi selangkah. Kalau tidak, bagaimana Black Robe bisa mencapai ketinggiannya saat ini? Itu sungguh mustahil. Tuhan, untuk jubah hitam saat itu, ini adalah ketinggian yang hanya bisa dia impikan tetapi tidak bisa dia capai. Tapi sekarang, dia berdiri di ketinggian ini. Jadi, hukuman penjara itu tidak semuanya buruk. Namun, tidak ada seorang pun yang menyukai perasaan berada di tangan orang lain, bukan? Jika memungkinkan, jubah hitam masih berharap untuk menghapus hukuman penjara ini. Pada saat yang sama, memikirkan apa yang dikatakan Sterry Night, Black Robe diam-diam bersuka cita. Klan Xingyue ini sungguh menantang surga. Tanpa suara, dia telah memenjarakan pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Dewa. Seberapa sombongnya klan Xingyue ini, dan seberapa mengerikan kekuatan mereka. Bagaimanapun, di masa depan, bahkan jika jubah hitam dipukuli sampai mati, dia tidak ingin menyinggung klan ini. Baiklah, kakak, kita harus pergi. Melihat ekspresi aneh Wang Chen dan Black Robe, Sterry Night tidak peduli sama sekali, dan menarik lengan Wang Chen dan berkata sambil tersenyum. Baiklah, saatnya berangkat. Mendengar kata-kata Sterry Night, Wang Chen mengangguk. Kemudian, di bawah pimpinan Sterry Night, kelompok itu berjalan menuju kedalaman Marsial Spirit Peak. Melewati susunan tersembunyi di kedalaman puncak jiwa bela diri, di bawah pimpinan malam berbintang, Wang Chen dan kelompoknya tiba di dunia yang benar-benar baru. Itu mirip dengan ruang di mana keluarga San berada. Ini adalah ruang independen, tapi terhubung dengan medan perang tertinggi. Clan Xing Yue adalah pemilik ruang ini. Pegunungan hijau dan air jernih, kicau burung dan bunga harum. Bisa dibilang, ini benar-benar surga dunia. Dibandingkan dengan suasana megah di ruang tempat keluarga San berada, ruang di mana clan Xing Yue berada jauh lebih tenang. Cek cek cek, Kataku, Nak Xing Yue, kamu benar-benar tahu bagaimana menikmati hidup. Sungguh surga, bahkan dewa pun tidak mau pergi. Jubah hitam, yang berada di samping Wang Chen, tidak bisa menahan nafas. Kenapa kamu tidak tinggal? Saya akan memberitahu Patriark. Clan Xing Yueku masih kekurangan beberapa pelayan. Mendengar perkataan Black Robe, mata Sterry Knight menoleh dan bertanya sambil tersenyum. Jangan. Mendengar perkataan Sterry Knight, Black Robe langsung melompat seolah ekornya telah diinjak. Tetap sebagai pelayan. Jubah hitam sangat ketakutan. Itu tidak akan berhasil. Bukankah ini melompat ke sarang harimau? Mencari kematian. Meskipun tempat ini bagus, Jubah hitam tidak mau tinggal di sini. Apalagi sebagai pelayan. Dia mungkin sebaiknya tetap berada di sisi Wang Chen. Menghadapi malam berbintang, Jubah hitam tampak seperti hendak menangis. Orang-orang dari clan Xing Yue memang semuanya orang gila, sekelompok bajingan. Bukankah lelaki tua clan Xing Yue yang memaksa dan memujuknya untuk menandatangani kontrak budak? Sekarang, mereka ingin menipu dia lagi. Apalagi Black Robe yakin jika mereka benar-benar tergoda, mereka akan benar-benar melakukannya. Tidak peduli bagaimana dia melawan, itu tidak ada gunanya. Patriark, aku mengikutimu. Aku akan selalu mengikutimu. Jubah hitam memohon bantuan Wang Chen. He he. Melihat ekspresi Black Robe, Sterry Knight tertawa. Baiklah, Sterry Knight berhenti menakuti dia. Dia ditakuti setengah mati oleh clan Xing Yue Anda. Wang Chen menepuk kepala Sterry Knight, tidak tahu harus tertawa atau menangis. Aku tahu. Cuma bercanda. Benar-benar. Dia sangat ketakutan. Malam berbintang melengkungkan bibirnya. Kak, inikah rumahmu? Itu begitu indah. Pada saat ini, Xiaoyun tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru pada Sterry Knight. Ya, ini rumah kakak. Di masa depan, jika Xiaoyun ingin datang, dia bisa datang kapan saja. Sterry Knight mengambil segalanya. Hal ini membuat Jubah hitam semakin memutar matanya. Lihatlah kesenjangannya. Lihatlah kesenjangannya. Dia bilang dia menyukai tempat ini, tapi Sterry Knight ingin dia tetap menjadi pelayan. Xiaoyun bilang dia menyukai tempat ini, tapi dia bilang dia bisa datang dan bermain kapan saja. Mengapa kesenjangan antar manusia begitu besar? Tidak, ini adalah manusia dan mayat. Xiaoyun adalah mayat roh, dan Jubah hitam mengetahui hal ini. Hal ini membuat Jubah hitam semakin merasa menyesal. Dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan mayat roh. Tapi kalau dipikir-pikir, sepertinya dia benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan mayat roh. Terutama ketika mayat roh sangat cantik seperti Xiaoyun. Memikirkan hal ini, Jubah hitam mau tidak mau merasa sedikit sedih. Baru saja datang ke klan Xingyue, jubah hitam telah mendapat pukulan telak. Salam, Senior. Di klan Xingyue, setelah menetap di jubah hitam, di bawah pimpinan Sterry Knight, Wang Chen dan Xiaoyun datang ke aola klan Xingyue. Di sini, Wang Chen melihat beberapa senior dari klan Xingyue. Tentu saja, ada beberapa kenalan di antara mereka. Misalnya, Ibu Sterry Knight dan kakak laki-laki Sterry Knight. Kedua orang ini adalah kenalan Wang Chen. He he, ini Wang Chen kan, penerus dewa sejati, tidak buruk, benar saja, pahlawan datang dari generasi muda. Setelah Wang Chen membungkuk dan memandang Wang Chen, seorang wanita yang merupakan pemimpin kelompok memandang Wang Chen dan berkata dengan emosi. Wajahnya penuh senyuman, terlihat sangat ramah. Buyut, benar-benar, bahkan kakak Wang Chen ada di sini. Anda bahkan tidak membiarkan saya duduk. Melihat nenek buyutnya terus menatap Wang Chen dengan wajah penuh senyuman, Sterry Knight mendengus genit. Haha, akulah yang kasar, gadis kecil ini. Setelah dikeluhkan oleh Sterry Knight, wanita tua itu tersenyum pahit. Patriark keluarga Wang, duduk. Kali ini, Patriark dari keluarga Wang bisa datang ke klan Xingyue kami. Ini membawa terang ke tempat tinggal kami yang sederhana. Setelah menunggu Wang Chen duduk dan melihat Wang Chen, nenek Sterry Knight memandang Wang Chen dan berkata sambil tersenyum. Senior pasti bercanda. Wang Chen buru-buru menjawab. Lelucon yang luar biasa. Di depan klan Xingyue, bahkan Wang Chen saat ini tidak berani mengudara. Masing-masing dari mereka tidak terduga. Kali ini, junior ini datang untuk mengganggu semua senior. Segera setelah itu, kata Wang Chen. Tidak perlu diganggu. Sejak beberapa tahun yang lalu, saya selalu ingin bertemu dengan Anda. Sayangnya, tidak ada peluang. Dua tahun lalu, gadis kecil Sterry Knight mengatakan bahwa kamu sedang mengasingkan diri. Aku juga tidak punya kesempatan untuk bertemu denganmu. Sekarang Patriark keluarga Wang ada di sini, keadaannya sangat baik. Wanita tua yang memimpin berkata dengan lembut. Segera setelah itu, dia melihat ke arah Wang Chen. Baiklah, saya tidak akan mengucapkan kata-kata sopan apapun kepada Patriark keluarga Wang. Kali ini, klan Xingyue kami telah mengundang Patriark keluarga Wang ke klan kami. Apakah Patriark keluarga Wang tahu mengapa klan Xingyue kita datang? Setelah sapaan sopan, wanita tua yang memimpin menjadi lebih lugas. Dia tidak terlalu banyak mengucapkan salam dan langsung ke topik. Hal ini membuat Wang Chen cukup terkejut. Hal ini membuat Wang Chen menyukai cara percakapan seperti ini. Ini cara komunikasi yang paling menghemat waktu dan langsung, bukan? Sebaliknya, cara komunikasi tidak langsunglah yang dibenci Wang Chen. Junior ini tidak tahu, saya harap senior bisa mencerahkan saya. Mendengar ini, Wang Chen berdiri dan membungkuk, menatap wanita tua itu dan berkata, Mem, itu benar. Tidak banyak orang di klan Xingyue kami yang mengetahui masalah ini. Karena Patriark keluarga Wang ada di sini, maka tidak perlu terus menyembunyikannya. Jika Patriark keluarga Wang ingin tahu, saya akan memberi tahu Anda. Kali ini, membiarkan Patriark keluarga Wang datang ke klan Xingyue kami terutama untuk beberapa hal. Pertama adalah melihat pahlawan luar biasa seperti apa yang dimiliki oleh Patriark keluarga Wang. Melihatnya sekarang, dia memang naga di antara manusia dan tidak mengecewakan. Seperti yang diharapkan dari pewaris dewa sejati. Juga seperti yang diharapkan dari seseorang yang bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk berjalan setinggi ini. Wanita tua itu memandang Wang Chen dan mengangguk sambil tersenyum. Adapun yang kedua, saya pikir Xingye gadis ini juga tidak akan menyembunyikannya dari Patriark keluarga Wang. Kali ini, membiarkan Patriark keluarga Wang datang, klan Xingyue kami juga ingin memberikan hadiah besar kepada Patriark keluarga Wang. Awalnya, hadiah besar ini adalah untuk membantu Patriark keluarga Wang melangkah ke tingkat Raja Ilahi. Saya tidak menyangka bahwa Patriark keluarga Wang telah melangkah ke level ini. Hal ini membuat Patriark keluarga Wang menertawakannya. Tapi klan Xingyue saya secara alami tidak akan hanya menyiapkan hadiah besar ini. Wanita tua ini, aku juga tidak akan menyembunyikannya dari Patriark keluarga Wang. Kali ini, setelah mengetahui kekuatan Patriark keluarga Wang, membiarkan keluarga Wang datang adalah untuk pernikahan. Wanita tua itu memandang Wang Chen sambil tersenyum dan berkata, tatapan itu sepertinya ingin meluluhkan Wang Chen. Ini, mendengar tujuan kedua klan Xingyue, mata Wang Chen membelalak. Membiarkannya datang ke klan Xingyue adalah untuk pernikahan. Apa yang sedang terjadi? 3528 Demi sebuah pernikahan. Ketika Wang Chen mendengar apa yang dikatakan wanita tua itu, matanya membelalak, dan sesaat dia tidak tahu harus berkata apa. Pernikahan apa? Pernikahan siapa? Entah kenapa, Wang Chen tiba-tiba merasakan firasat buruk. Tampaknya datang ke klan Xingyue kali ini tidak sesederhana itu. Bolehkah saya bertanya pada senior, pernikahan macam apa itu? Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen memandang wanita tua yang memimpin dan bertanya dengan hati-hati. Tentu saja itu adalah pernikahan antara kepala keluarga Wang dan Xingyueku. Kepala keluarga Wang juga telah mencapai waktu untuk menikah, dan Xingye saya juga sedang menunggu untuk menikah. Bukankah ini pasangan yang dibuat di surga? Melihat Wang Chen, wanita tua itu berkata sambil tersenyum. Merasa. Mendengar perkataan wanita tua itu, adegan itu meledak. Wang Chen dengan keras menghirup udara dingin. Ini. Saat ini, pikiran Wang Chen menjadi kosong. Bagaimana mungkin? Aku dan Xingye, ini. Nenek Buyut, apa yang terjadi? Belum lagi Wang Chen, bahkan Xingye pun tercengang. Mendengar perkataan wanita tua itu, wajah Xingye langsung memerah. Melihat wanita tua itu, Xingye buru-buru bertanya. He he, Xingye, Nenek Buyut dapat melihat bahwa Anda memiliki perasaan terhadap kepala keluarga Wang. Kepala keluarga Wang juga seekor naga di antara manusia, kalian berdua adalah pasangan serasi di surga. Menghadapi pertanyaan Xingye, wanita tua itu menjelaskan sambil tersenyum. Tapi, Wang Chen kakak laki-laki Wang Chen sudah, sudah memiliki kakak perempuan Xin Yan ini. Xingye berkata dengan malu-malu. Berita itu datang terlalu tiba-tiba, dan terlihat jelas bahwa Xingye sudah lama tidak mencernanya. Pada saat ini, rasa malu seorang gadis muda terlihat jelas pada dirinya. Itu benar, senior, kamu, jangan bercanda. Ini, aku. Semua orang di dunia tahu tentang aku dan Yosin Yan dari keluarga Ryu, bagaimana bisa dengan Xingye? Wang Chen tidak bisa lagi tetap tenang dan buru-buru menjelaskan. Ya, tentu saja, saya tahu tentang hubungan antara kepala keluarga Wang dan Yosin Yan. Setelah mendengar kata-kata Wang Chen, wanita tua itu mengangguk. Tapi apa yang salah dengan itu? Wanita tua itu memandang Wang Chen dan bertanya. Apakah itu tidak apa-apa? Wang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Ini adalah masalah terbesar. Dengan Yosin Yan, bagaimana mungkin Wang Chen dan Sterry Knight? Terlebih lagi, Wang Chen benar-benar tidak memikirkan aspek ini. Klan Xingye ini terlalu mendadak, bukan? Wang Chen tidak tahu harus berkata apa. Tepat, Nenek Buyut. Kamu, kamu. Di samping itu, Sterry Knight juga merasa cemas. Tidak usah terburu-buru. Gadis kecil, izinkan saya bertanya, bagaimana kabar Wang Chen? Wanita tua itu sepertinya sudah menduga reaksi Wang Chen dan Xingye. Dia bertanya pada Xingye sambil tersenyum. Kakak Wang Chen, kakak Wang Chen tentu saja sangat baik. Xingye tersipu, mengangkat kepalanya untuk melihat Wang Chen, dan buru-buru menghindari pandangan Wang Chen, dan berkata dengan lembut. Yah, kalau begitu, menurutmu apakah ada pria yang lebih baik daripada kepala keluarga Wang? Wanita tua itu terus bertanya. Tidak. Jawaban Xingye kali ini sangat pasti. Menurutmu, calon suamimu seharusnya menjadi orang seperti apa? Wanita tua itu memperlihatkan senyuman seperti rubah. Dia pasti yang terbaik, sebagus kakak Wang Chen. Xingye berpikir sejenak dan berkata. Namun, setelah mengatakan ini, dia sepertinya menyadari sesuatu, dan wajahnya menjadi semakin merah. Seolah-olah dia telah berubah menjadi apel merah yang akan meneteskan darah. Itu benar. Anda tertarik dengan kepala keluarga Wang. Hanya saja kamu tidak menyadarinya. Anda juga tahu bahwa tidak ada orang yang lebih baik dari kepala keluarga Wang. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Kata wanita tua itu sambil tersenyum. Itu tidak benar. Wang Chen cemas. Xingye ini. Wang Chen dianggap. Tak bisa bicara. Dia tidak menyangka Xingye akan berpikir seperti itu. Sepertinya dia terlalu ceroboh. Dan di bawah bimbingan wanita tua ini, meskipun Xingye tidak memiliki niat seperti itu, saat ini. Melihat penampilan Xingye saat ini, melihat sorot matanya, ini membuat Wang Chen pusing. Jika dia tidak berdiri sekarang, itu akan merepotkan. Tidak perlu khawatir tentang kepala keluarga Wang. Izinkan saya bertanya, bagaimana kabar Xingye saya? Wanita tua itu bertanya. Sangat bagus. Wang Chen berkata langsung, Xingye sangat baik, tidak ada keraguan tentang ini. Tidak mungkin bagi Wang Chen untuk berbicara menentang hati nuraninya. Dengan kata lain, dia cukup baik. Anda memiliki perasaan yang baik tentang dia. Wanita tua itu terus bertanya. Lebih atau kurang? Wang Chen merenung sejenak. Tetapi, Wang Chen segera berkata, kesan baiknya terhadap Xingye selalu setingkat dengan adik perempuannya. Dia benar-benar tidak memikirkan hal lain. Meski terkadang, Wang Chen harus mengakui bahwa kecantikan Xingye memang mengharukan. Tapi itu hanya mentalitas seorang pria. Bukan begitu. Ini berbeda. Tidak ada tapi, kepala keluarga Wang juga berkata bahwa Xingye ku sangat baik, dan perasaanmu juga bagus. Apa tapi, mungkinkah kepala keluarga Wang bisa melihat Xingye ku menikah dengan pria lain? Pria yang tidak baik dan tidak baik, dan menjalani kehidupan yang buruk di masa depan. Wanita tua itu menyelak kata-kata Wang Chen dan terus bertanya. Ini. Wang Chen bingung dengan pertanyaan ini. Tonton Xingye menikah. Awasi calon suaminya, dan lihatlah bahwa kehidupannya di masa depan tidak akan baik. Ini adalah sesuatu yang pasti tidak akan diizinkan oleh Wang Chen. Memikirkan adegan itu, entah kenapa, Wang Chen merasakan perasaan yang berbeda. Itu tidak benar. Namun dengan sangat cepat, Wang Chen sepertinya menyadari sesuatu. Dia hampir tertipu. Benar saja, semakin tua jahenya, semakin pedas. Dia hampir tertipu. Xingye, bagaimana dia bisa menemukan orang biasa? Keluarga Xingye tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Terlebih lagi, keluarga Xingye selalu dipimpin oleh pihak perempuan. Generasi Xingye adalah perwakilan dari warisan keluarga Xingye. Misalnya, Nenek Buyut, Nenek, Ibu Xingye. Misalnya, Saudara laki-laki Xingye, Yueye. Pria itu adalah generasi Yuezi. Di masa depan, yang bisa dia lakukan adalah melindungi keluarga. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana Xingye bisa diintimidasi? Wang Chen kembali sadar dan membuka mulut untuk menjelaskan. Saya tahu apa yang ingin dikatakan keluarga Wang. Tapi, siapa yang bisa yakin? Orang-orang zaman sekarang, Anda mungkin tahu wajah seseorang tetapi tidak tahu hatinya. Bukankah begitu? Apakah kamu benar-benar tega melihat Xingye menikah? Tanpa menunggu penjelasan Wang Chen, wanita tua itu terus bertanya. Ini. Wang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Apakah kamu tidak menyukai Xingye? Atau apakah kamu membencinya? Nada suara wanita tua itu menjadi tajam. Tidak. Wang Chen tanpa sadar berkata. Benci Xingye. Bagaimana mungkin? Namun, setelah mengatakan itu, Wang Chen menyadari bahwa dia telah dibodohi lagi. Menyukai dan membenci adalah dua hal yang berbeda. Mungkinkah orang yang tidak mencintai semuanya penuh kebencian? Bagaimana jadinya dunia ini? Haha, benar. Karena kepala keluarga Wang menyukai Xingye, lalu apa yang salah dengan masalah ini? Sudah terlambat bagi Wang Chen untuk menyadari bahwa dia telah dibodohi. Wanita tua itu berkata dengan lugas. Xingye, bagaimana menurutmu? Kakakmu Wang Chen menyukaimu. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu tidak menyukainya? Tanpa memberi kesempatan pada Wang Chen untuk berbicara, wanita tua itu bertanya pada Xingye. Aku, aku tidak punya. Hanya saja, masih ada kakak perempuan Yosin Yan. Aku tidak bisa. Kata-kata Wang Chen dan kata-kata wanita tua itu telah benar-benar memabukkan anak Xingye yang tidak bersalah. Melirik Wang Chen dengan malu-malu, Xingye menundukkan kepalanya dan bergumam. Itu bukan masalah. Kepala keluarga Wang, sejauh yang saya tahu, Anda tidak hanya memiliki Yosin Yan sebagai seorang wanita, bukan? Haha, ada apa dengan Xilan itu? Kudengar dia tunanganmu, dan Han Yuksuan itu, tunangan saat itu, saya khawatir sekarang masih berantakan, bukan? Itu benar, yang di sampingmu. Mendapat jawaban Xingye, wanita tua itu jelas sangat puas. Dia berbalik untuk melihat Wang Chen dan berkata sambil tersenyum. Tapi masalah ini, aku, menurutku kita agak terlalu cemas, atau ada kesalahpahaman. Wang Chen bingung. Dia bertanya, tidak tahu harus tertawa atau menangis. Hal utama adalah wanita tua itu menyebut Xilan dan Han Yuksuan. Ini membuat Wang Chen merasa sedikit bersalah. Salah paham. Kesalahpahaman apa? Mungkinkah Xingye ku tidak sebaik Han Yuksuan dan Xilan? Atau apakah kamu hanya meremehkan Xingye ku? Beritahu Xingye sendiri. Wanita tua itu menatap Wang Chen dengan dingin dan mendengus. Kata-kata ini membuat Wang Chen berada dalam dilema. Terutama ketika Wang Chen menoleh untuk melihat ke arah Xingye, dan melihat ekspresi penuh harap dan khawatir di wajah Xingye. Entah kenapa, hati Wang Chen bergetar. Saat ini, Xingye sedang bergerak dan sempurna. Saat ini, Xingye juga menyedihkan. Kebingungan itu, tatapan khawatir itu. Wang Chen tahu bahwa dia telah ditipu sepenuhnya. Saat ini, membiarkan Wang Chen mengucapkan kata-kata kasar seperti itu. Wang Chen benar-benar tidak bisa melakukannya. Jika dia melakukannya, Wang Chen akan kehilangan Xingye sepenuhnya sebagai teman. Lebih penting lagi, jika dia benar-benar melakukannya, Wang Chen juga akan sangat menyinggung klan Xingye. Mengesampingkan semua ini, bisakah Wang Chen benar-benar membuka mulut untuk mengucapkan kata-kata ini? Menyentuh hati nuraninya, Wang Chen tidak bisa mengatakannya. Di bawah bimbingan wanita tua itu, Wang Chen sepertinya menyadari sesuatu. Jika dia mengatakan bahwa dia tidak memiliki perasaan terhadap Xingye, itu tidak mungkin. Itulah sifat pria. Kakak Wang Chen, kamu melihat tatapan bingung Wang Chen, berpikir bahwa Wang Chen akan mengatakan sesuatu, Xingye menatap Wang Chen dengan sedih. Aku, aku tidak punya apa-apa. Mendengar kata-kata Xingye, Wang Chen buru-buru berkata, tidak bisakah kepala keluarga Wang mengatakannya? Itu benar. Kepala keluarga Wang tahu betapa luar biasa Xingye keluarga ku. Wanita seperti itu tidak mudah ditemukan. Jika dia tidak layak menjadi kepala keluarga Wang, maka tidak ada seorang pun di dunia ini yang layak menjadi kepala keluarga Wang. Saya tahu apa yang dikhawatirkan oleh kepala keluarga Wang. Dalam hal ini, kepala keluarga Wang tidak perlu terburu-buru menyetujui masalah ini. Menurutku sikap gadis kecil dari keluarga Ryu sangat penting dalam masalah ini. Benar. Saya juga tahu pentingnya gadis kecil dari keluarga Ryu. Bagaimana kalau melihat pendapatnya tentang masalah ini? Saya pikir ini tidak akan mempersulit kepala keluarga Wang, bukan? Jika gadis kecil dari keluarga Ryu keberatan, keluarga Xingye saya tidak akan membicarakan masalah ini lagi. Jika gadis kecil dari keluarga Ryu tidak keberatan, atau jika dia setuju. Saya rasa kepala keluarga Wang tidak punya alasan untuk ragu, bukan? Melihat Wang Chen, yang terjebak dalam dilema. Wanita tua itu tiba-tiba mengubah topik pembicaraan dan berkata kepada Wang Chen dengan ramah. Baiklah, kepala keluarga Wang tidak perlu berkata apa-apa lagi. Masalah ini telah diputuskan. Segera setelah itu, tanpa memberi kesempatan pada Wang Chen untuk ragu, wanita tua itu berkata langsung. Tidak ada keraguan bahwa keluarga Xingye bangga dengan keunggulan Xingye. Tidak ada keraguan tentang hal ini. Dengan kata-kata ini, masalah ini telah diputuskan. Hingga saat ini, Wang Chen masih kesurupan. 3.529 Karena masalah Sterry Night sudah selesai. Mari kita bahas tentang hadiah lain dari keluarga malam berbintang. Tanpa membantu kepala keluarga Wang melangkah ke level Raja Dewa, keluarga Sterry Moon dapat menghemat banyak sumber daya. Sekarang, tentu saja kita harus membalas budi kepada kepala keluarga Wang. Dengan cara ini, saya juga tahu bahwa kepala keluarga Wang membutuhkan tenaga. Dia kekurangan ahli. Keluarga malam berbintang akan membiarkan Yueye mengikuti kepala keluarga Wang. Bagaimana? Kepala keluarga Wang dan Yueye juga berteman. Kepala keluarga Wang tahu orang seperti apa Yueye itu. Sekarang, aku tidak akan menyembunyikan kekuatan Yueye dari kepala keluarga Wang. Kekuatan Yueye telah mencapai level Raja Dewa. Kali ini, setelah meninggalkan keluarga Sterry Moon, keluarga Sterry Moon akan melakukan yang terbaik untuk membiarkan dia melangkah ke level Raja Dewa. Ini akan menjadi kompensasi bagi kepala keluarga Wang. Selain itu, keluarga Sterry Moon akan memberikan gadis ini hadiah besar. Alasan mengapa Patriar Kuang membawanya ke sini juga karena masalah ini. Selain itu, keluarga Sterry Moon akan mengirimkan enam ahli luar, semuanya di tingkat sembilan, untuk membantu keluarga Wang. Keluarga Sterry Moon juga akan mendukung penuh keluarga Wang. Jika keluarga Wang membutuhkannya, para ahli dari keluarga Sterry Moon akan keluar pada saat kritis. Oh iya, selain itu, kami juga akan memberikan seseorang kepada kepala keluarga Wang. Saya yakin kepala keluarga Wang mengetahui hal ini. Raja Dewa Gunung Sainte, saat kepala keluarga Wang pergi, dia bisa membawanya bersamanya. Adapun cara menghadapinya, kepala keluarga Wang akan memutuskan. Dan juga, sebelum kepala keluarga Wang pergi, kami akan menyampaikan berita kepada kepala keluarga Wang tentang negeri Tulanglayu. Saya ingin tahu apakah keluarga Wang puas dengan hadiah ini. Setelah berbicara tentang malam berbintang, wanita tua itu memandang Wang Chen sambil tersenyum. Begitu mereka membuka mulut, mereka menyatakan apa yang bisa mereka berikan kepada Wang Chen. Bukan karena mereka tidak mengatakannya. Mendengar manfaat yang dapat diberikan oleh keluarga Sterry Moon, bahkan Wang Chen pun tercengang. Ini gila. Itu benar, Wang Chen benar-benar merasa dia menjadi gila. Selain gila, Wang Chen benar-benar tidak tahu bagaimana menggambarkan keterkejutan yang dia rasakan saat ini. Malam yang diterangi cahaya bulan. Seorang ahli yang bisa masuk ke alam Raja Dewa dan mengikutinya. Ini sudah merupakan jumlah uang yang sangat besar. Raja Dewa. Hanya ada beberapa orang di Paramount Battlefield ini. Namun, klan Xing Yue mengizinkan Raja Dewa untuk mengikutinya. Ini sungguh menantang surga. Hanya satu malam yang diterangi cahaya bulan sudah cukup untuk mengejutkan Wang Chen. Belum lagi rangkaian syarat yang ditawarkan keluarga Star Moon. Enam ahli surgawi tingkat sembilan. Ini adalah perlengkapan kekuatan kelas satu. Dukungan penuh dari keluarga Star Moon. Atau malah tampil dengan kekuatan penuh. Dia tidak berani membayangkan kekuatan mengerikan seperti apa yang akan ditunjukkan klan Xing Yue jika hari itu tiba. Itu mungkin akan menyebabkan perubahan total pada situasi di medan perang tertinggi, bukan? Ada pun peluang untuk Ling Yun. Wang Chen sudah siap untuk ini. Bagaimana dengan yang lainnya? Dewa Raja Gunung Sainte siap membantu. Berita tentang negeri Tulang Layu. Keduanya adalah kelas berat. Wang Chen benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Di dunia ini, bahkan Gunung Sainte pun mungkin tidak memiliki keberanian seperti itu. Klan Xing Yue ini memang klan paling misterius. Seperti yang diharapkan dari sebuah klan yang bahkan enam klan besar harus diwaspadai. Dia benar-benar tidak tahu klan macam apa klan Xing Yue itu. Ini, Maharster Rinaid. Setelah terkejut, Wang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Bisa dibilang begitu. Wanita tua itu berkata tanpa basa-basi, berikan saja kepada kepala keluarga Wang terlebih dahulu. Ini, Wang Chen benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Terima sendiri, tidak menerimanya. Kepala keluarga Wang tidak perlu menolaknya. Jangan lupa apa yang saya katakan tadi. Jika gadis kecil dari keluarga Ryu Keberatan, semua ini tidak akan dihitung. Namun apa yang diberikan kepada kepala keluarga Wang tidak akan diambil kembali. Kata wanita tua itu dengan murah hati. Saya mengerti. Wang Chen menghela nafas. Ini benar-benar peluru berlapis gula. Tidak ada alasan baginya untuk menolaknya. Yang terpenting, setelah Wang Chen melihat beberapa hal di dalam hatinya, dia tidak memiliki banyak perlawanan. Biarkan takdir menentukan segalanya. N. Kepala keluarga Wang sangat pintar. He he, baiklah, orang tua ini sudah mengatakan apa yang ingin dia katakan. Apa yang seharusnya dijanjikan, sudah dijanjikan. Orang tua ini tidak akan berbicara lebih banyak dengan kalian, anak-anak muda. Biarkan gadis kecil itu mengikuti lelaki tua ini jalan-jalan. Sembilan hari. Setelah sembilan hari, dia akan kembali. Kepala keluarga Wang akan melihatnya berbeda. Setelah menyelesaikan urusan resminya, wanita tua itu memandang Wang Chen dan berkata sambil tersenyum. Senior, hati-hati. Mendengar wanita tua itu pergi, Wang Chen tidak tahu harus berkata apa dan hanya bisa tersenyum pahit dan membungkuh. Pergi juga bagus. Wang Chen benar-benar takut dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan memintanya melakukannya. Pada hari ini, ketika dia datang ke klan Xingyue, Wang Chen jatuh ke dalam lubang. Apalagi setelah wanita tua itu pergi, Wang Chen menjadi santai dan merasa ada yang tidak beres. Saya telah ditipu. Menepuk kepalanya, Wang Chen benar-benar ingin menangis tetapi tidak menangis. Benar, sampai saat ini, ketika Wang Chen sadar kembali, dia menyadari bahwa dia telah ditipu. Dan dia telah ditipu dengan buruk. Ini hanyalah jebakan. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Bukan begitu. Wang Chen telah ditipu. Memang benar, semakin tua jahenya, semakin pedas. Kali ini, ketika dia datang ke klan Xingyue, Wang Chen melompat ke dalam lubang. Dan pernikahan dengan Xingye. Ini semua ada dalam perhitungan wanita tua itu. Bahkan pada saat ini, Wang Chen tahu bahwa hasil yang diinginkan wanita tua itu tidak lebih dari hasil yang telah dia setujui. Pertama, dia akan menanyakan pendapat Yosin Yan. Atau lebih tepatnya, untuk bisa sampai sejauh ini, dia sudah menang. Orang seperti apa Yosin Yan itu? Wang Chen tahu betul. Jika dia harus menemukan istri teladan di dunia ini, pastilah Yosin Yan. Selama bertahun-tahun, dia diam-diam berdiri di belakangnya, berapa banyak yang telah dia kontribusikan. Dia mengetahui gambaran besarnya, mengetahui tingkat keparahannya, dan mengetahui benar dan salah. Semua ini tercermin dalam diri Yosin Yan. Selama itu baik untuk Wang Chen, apakah Yosin Yan akan menolak? Sama seperti saat Zilan menjadi tunangan Wang Chen. Betapa sedihnya hal itu bagi Yosin Yan. Tapi, pada akhirnya, pada akhirnya, Yosin Yan seorang diri yang memfasilitasi masalah ini. Hanya karena, pada saat itu, kerajaan Tianfeng memiliki kemampuan yang cukup untuk membantu Wang Chen. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dan sekarang, Xing Ye, klan Xing Yue. Bisa dibayangkan keputusan apa yang akan diambil Yosin Yan. Seberapa kuatkah klan Xing Yue, dia takut bahkan Yosin Yan pun tidak mengetahuinya. Namun, Yosin Yan pasti tahu bahwa klan Xing Yue tidak dapat diduga. Agar Wang Chen membentuk aliansi pernikahan dengan klan seperti itu, yang ada hanya keuntungan dan tidak ada kerugian. Kita harus tahu bahwa, jika tidak terjadi apa-apa, Xing Yue akan menjadi pemimpin klan-klan Xing Yue di masa depan. Dan klan Xing Yue adalah mahar terbesar. Akankah Yosin Yan menolak? Lagipula, apa hubungan Yosin Yan dan Xing Yue? Apakah dia tidak setuju? Hasilnya jelas sekali. Sedemikian rupa sehingga selama klan Xing Yue membocorkan sedikit informasi, Yosin Yan akan mengambil inisiatif untuk membantu Wang Chen menangani masalah ini. Memikirkan hal ini, Wang Chen benar-benar mengusap kepalanya. Kali ini, dia benar-benar telah ditipu dengan buruk. Mendesah. Sambil menghela nafas, Wang Chen tidak tahu harus berkata apa. Wang Chen, kakak Wang Chen, kamu, apakah kamu sangat kecewa? Tidakkah menurutmu aku? Tidak baik. Setelah melihat nenek buyutnya pergi, Wang Chen berdiri diam dan menghela nafas. Wajah Xing Yue menjadi sedikit pucat. Dengan hati-hati berjalan ke sisi Wang Chen, dia bertanya dengan lemah. Mungkinkah kakak Wang Chen tidak menyukainya sama sekali? Mungkinkah dia benar-benar tidak mau menyetujui pernikahan ini? Mungkinkah kakak Wang Chen akan membencinya karena ini? Garis miring terbalik. Terlalu banyak pikiran terlintas di benaknya, dan wajah Xing Yue menjadi semakin pucat. Jika, jika kakak Wang Chen benar-benar tidak bersedia, aku, aku akan berbicara dengan nenek buyut. Gadis kecil itu berkata dengan menyedihkan, dan ada sedikit getaran di suaranya. Terbukti, setelah melihat isi hatinya dengan jelas hari ini dan benih yang ditanam oleh nenek buyutnya, benih tersebut dengan cepat tumbuh menjadi pohon yang mengjulang tinggi di hati Xing Yue. Tidak, tidak apa. Melihat Xing Yue seperti ini, Wang Chen merasakan sakit di hatinya dan buru-buru menghiburnya. Saya hanya meratapi ketidakkekalan dunia. Ternyata Xing Yue sudah benar-benar menjadi gadis besar. Wang Chen dipenuhi dengan emosi. Situasi saat mereka pertama kali bertemu masih tergambar jelas di benaknya. Namun bertahun-tahun telah berlalu tanpa disadari. Kalau begitu, kakak Wang Chen, kamu adalah. Kata-kata Wang Chen membuat Xing Yue tersipu saat dia bertanya dengan malu-malu. Mari kita lihat apakah ini takdir. Kalau sudah takdir, kenapa harus sengaja? Kalau bukan takdir, tidak perlu bertahan. Wang Chen berkata dengan lembut. Mem, saya yakin kita ditakdirkan. Xing Yue mengungkapkan senyuman. Kakak Wang Chen, ayo pergi, aku akan mengantarmu kembali. Anda pernah melihat nenek buyut? Dia telah melakukan apa yang ingin dia lakukan. Adik perempuan Ling Yun baik-baik saja. Jika waktunya tiba, aku pasti akan memberimu kejutan. Adikku juga mengasingkan diri. Saat dia kembali, dia pasti akan menjadi Raja Ilahi. Sedangkan untukmu, beristirahatlah di klancing Yueku selama dua hari ke depan. Kamu bisa pergi menemui kakek dan yang lainnya. He he, bukankah jubah hitam akan mematahkan belenggu dan mengambil benihnya? Tampaknya menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya, gadis kecil itu menjulurkan lidahnya dan buru-buru mengganti topik pembicaraan. Mem, saya mendapatkannya. Mendengar perkataan Xing Ye, Wang Chen mengangguk. Kemudian, di bawah pimpinan Xing Ye, mereka meninggalkan olah yang membuat Wang Chen merasa takut. Setelah kembali ke halaman, Xing Ye tampak masih malu-malu seperti seorang gadis muda. Dia segera meninggalkan halaman dengan wajah memerah. Tampaknya setelah kejadian hari ini, gadis kecil ini menjadi semakin feminin. Wang Chen tidak bisa menahan senyum pahit. Namun, meski begitu, Wang Chen tetap menyadari bahwa hidupnya telah berubah. Di halaman, ada beberapa pelayan lagi. Dan ketika para pelayan ini melihat Wang Chen kembali, mata mereka penuh hormat dan penampilan mereka pantas. Tuan Muda Wang Yang membuat Wang Chen semakin terkejut adalah setelah Wang Chen memasuki halaman, orang-orang ini berdiri rapi dalam barisan dan dengan hormat memberi hormat kepada Wang Chen. Kata, Tuan Muda, membuat Wang Chen tercengang. Setelah memahaminya, Wang Chen kemudian menyadari bahwa orang-orang ini semua dikirim oleh klan Xing Yue. Selain itu, mereka tahu bahwa Wang Chen akan menjadi menantu klan Xing Yue. Tuan Muda adalah cara mereka memanggil Wang Chen sekarang. Dengan baik. Setelah mengetahui keseluruhan ceritanya, Wang Chen semakin terdiam. Ternyata sebelum dia datang ke klan Xing Yue, klan Xing Yue sudah bersiap untuk masalah ini. Sepertinya Nenek Buyut Sing Ye sudah mengharapkan hasil ini. 3530. Haha, Tuan Muda, menurutku lebih cocok memanggilnya menantu. Cek cek cek. Saya katakan, Tuan, Anda luar biasa. Anda bahkan belum menghangatkan tempat duduk Anda setelah datang ke keluarga Xing Yue. Tapi kamu sudah menjadi Tuan Muda keluarga Xing Yue, menantu. Cek cek cek. Aku tidak bisa menahannya. Menakjubkan. Menghadapi perubahan di halaman, jubah hitam, yang jelas telah memahami situasinya sebelumnya, memiliki wajah penuh ejekan ketika dia melihat Wang Chen. Tidak ada yang akan mengira kamu bisu jika kamu tidak berbicara. Wang Chen berkata dengan cepat. Apa, hal yang luar biasa, dan kamu masih marah. Ini adalah sesuatu yang bagus. Entah berapa banyak orang yang bahkan tidak berani memimpikannya. Katamu, gadis Xing Ye itu, sungguh sangat cantik, bukan? Dia tidak lebih buruk dari Yosin Yan. Keindahan seperti itu kini dijanjikan kepadamu, dan kamu masih enggan. Ini menjanjikan Anda masa depan tanpa akhir. Keluarga Xing Yue, ini keluarga Xing Yue. Melihat ekspresi tertekan Wang Chen, Black Robe berkata berlebihan. Apa yang Anda tahu? Wang Chen memutar matanya dengan cepat. Anak nakal, jangan bersyukur atas berkahmu. He he, aku tahu tentang ini. Jangan khawatir, semua orang tahu orang seperti apa Yosin Yan itu. Nyonya masa depan ini adalah orang baik, dan hatinya tertuju padamu. Dia tidak akan keberatan dengan masalah ini. Dia akan sangat mendukungmu, sangat mendukung Anda. Tunggu saja sampai gadis Xing Ye itu menikah dengan keluarga. Bagaimanapun, ini adalah hal yang bagus. Mengabaikan depresi Wang Chen, Black Robe mendengus. Lihat, jubah hitam ini sudah tahu apa hasilnya. Apa yang harus Wang Chen katakan? Apakah kamu masih ingin bertemu dengan senior dari keluarga Xing Yue? Jika Anda ingin melihatnya dan melepaskan belenggunya, tutuplah mulut Anda. Atau yang lain. He he. Jika dia terus membiarkan jubah hitam mengganggunya, dia tidak tahu apa yang akan dikatakan orang ini. Jadi, dengan tatapan tajam, Wang Chen langsung mencibir. Bagus. Kamu menang. Baiklah. Kamu menang. Menghadapi ancaman Wang Chen, jubah hitam dengan cepat menutup mulutnya, dan seluruh tubuhnya menjadi putus asa. Menurutmu kapan kita harus bertemu senior ini? Black Robe tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil ketika dia mengingat senior yang telah memenjarakannya saat itu. Dia bertanya dengan hati-hati. Tidak hari ini. Selamat beristirahat. Besok, aku akan meminta Xing Ye membawa kita menemui leluhur itu. Memikirkan patriar keluarga Xing Yue, Wang Chen dipenuhi dengan emosi yang tak ada habisnya. Seberapa kuatkah nenek moyang tua itu? Wang Chen tidak tahu. Namun, satu hal yang pasti, itu pastilah Dewa Surgawi. Itu benar, dia adalah Dewa Surgawi. Namun, apa yang Wang Chen tidak dapat pahami adalah, bagaimana pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi muncul di benua langit yang mendalam. Klan Xing Yue ini sungguh aneh. Dan kekuatan sejati lelaki tua itu hanyalah kekuatan Dewa Surgawi. Wang Chen tidak berpikir demikian. Mungkin dia akan mengetahuinya setelah pertemuan ini. Memikirkan hal ini, Wang Chen mengabaikan jubah hitam yang gelisah dan berbalik berjalan menuju rumahnya sendiri. Hari ini, saat datang ke klan Xing Yue, hal-hal yang dia alami terlalu mengejutkan. Wang Chen harus menyelesaikannya dengan benar. Kakak Wang Chen, kakek buyut sedang mengasingkan diri di gunung di depan itu. Dia tahu kalian ada di sini dan berkata dia akan menemuimu. Kalian pergi. Saya tidak akan pergi. Namun, kakak Wang Chen, kamu tidak boleh pergi ke gunung lain. Ada nenek moyang tua lainnya di gunung lain. Jika Anda tidak sengaja membuat mereka marah, akibatnya akan sangat serius. Keesokan paginya, di bawah pimpinan Xing Ye, Wang Chen dan yang lainnya tiba di puncak gunung 30 mil jauhnya dari kediaman klan Xing Yue. Menunjuk ke puncak gunung di depan, Xing Ye mengingatkan dengan serius. Mendengar kata-kata Xing Ye, Wang Chen dan Black Robe tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang dan menghirup udara dingin. Pada titik ini, semua orang tahu bahwa senior klan Xing Yue tidaklah sederhana dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Wang Chen bahkan curiga bahwa seniornya telah melangkah ke level Raja Ilahi. Tampaknya kemungkinan besar memang demikian. Dia sebenarnya adalah kakek buyut Xing Ye, suami dari wanita tua itu kemarin. Memikirkan gunung-gunung lain, ada leluhur tua lainnya. Wang Chen benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Klan Xing Yue ini, semakin dipahami, semakin menakutkan dan menakutkan perasaannya. Kekuatan mereka tidak terbatas, mustahil untuk memahaminya. En, kami mengerti, Anda kembali, ketika masalah di sini sudah selesai, saya akan kembali mencari Anda. Setelah menghela nafas, menatap Xing Ye, Wang Chen berkata sambil tersenyum. En, maka kalian harus berhati-hati. Xing Ye mengingatkan lagi. Jangan khawatir, gadis kecil, aku tidak tahu apakah sesuatu akan terjadi padaku. Tapi kakakmu Wang Chen pasti akan baik-baik saja. Dia calon suamimu, siapa yang bisa menindasnya. Melihat tatapan Xing Ye yang enggan dan khawatir, Black Robe memutar matanya dan berkata, gadis ini memang banyak berubah hanya dalam satu hari. Huh, aku tidak peduli denganmu, sebaiknya Anda dipelihara oleh leluhur lama. Aku pergi dulu. Menghadapi godaan jubah hitam, Xing Ye mendengus dengan wajah memerah lalu melarikan diri dari puncak gunung. He he, kamu malu, gadis kecil ini. Melihat penampilan Xing Ye yang menyedihkan, jubah hitam tersenyum. Huh, mengolok-olok Xing Ye ku, jubah hitam, sepertinya kamu bosan hidup. Namun, saat jubah hitam sedang tertawa, dengusan dingin tiba-tiba datang dari kehampaan. Mendengus dingin ini seperti sambaran petir yang tiba-tiba. Saat dia mendengar dengusan dingin ini, sosok jubah hitam berhenti sejenak. Suara mendesing. Saat berikutnya, wajah Black Robe menjadi pucat. Terlalu akrab. Suara ini, jubah hitam terlalu familiar dengannya. Jika ini bukan suara senior klancing Ye itu, lalu suara siapa itu? Black Robe tidak akan pernah melupakan suara ini selama sisa hidupnya. Dia tidak menyangka hal itu akan menarik perhatiannya. Lalu soal dia menggoda Sing Ye barusan. Senior, aku salah. Senior, lepaskan aku. Saya tidak akan berani. Saya tidak akan berani lagi. Itu sebenarnya karena bayangan psikologis yang tertinggal terlalu besar. Oleh karena itu, dalam kepanikannya, jubah hitam tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut di tanah dan dengan keras memohon belas kasihan. Adegan ini belum lagi betapa konyolnya itu. Ini membuat Wang Chen tercengang. Dulu, jubah hitam adalah orang yang sangat tangguh. Kenapa sekarang? Wang Chen benar-benar tidak tahu, seberapa besar bayangan yang ditinggalkan senior klan Sing Ye di jubah hitam. Tampaknya jubah hitam tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya di depan klan Sing Ye seumur hidup ini, bukan? Wang Chen menghela nafas dengan penuh simpati. Senior, junior Wang Chen membawa jubah hitam untuk bertemu denganmu. Jika saya mengganggu Anda, mohon maafkan saya, senior. Setelah menghela nafas, Wang Chen dengan hormat membungkuk ke arah puncak gunung. Mem, bocah Wang Chen tidak buruk. Setelah bertahun-tahun, Anda telah berkembang pesat. Mengerti. Masuk. Mendengar kata-kata Wang Chen, suaranya jelas jauh lebih lembut. Saat suara itu jatuh, kekuatan besar datang. Kekuatan itu melilit Wang Chen dan jubah hitam. Tanpa menunggu Wang Chen dan jubah hitam kembali sadar, kekuatan itu langsung menyapu mereka berdua ke pegunungan yang dalam. Ini adalah gua tempat tinggal. Itu adalah gua tempat tinggal yang sangat sederhana, tetapi dipenuhi dengan suasana yang megah. Jelas sekali, pemilik tempat ini jelas tidak sederhana. Ini adalah gua budidaya tempat tinggal leluhur tua klan Singyue. Itu masih terlihat seperti saat mereka pertama kali bertemu, tapi nampaknya sedikit lebih mudah. Pada saat ini, lelaki tua itu diam-diam duduk di depan Wang Chen dan jubah hitam, memandang mereka berdua dengan senyuman tergantung di sudut mulutnya. Salam, senior. Melihat wajah yang dikenalnya, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak. Dia buru-buru membawa jubah hitam dan membungkuk hormat. Namun, pada saat yang sama, apakah itu jubah hitam atau Wang Chen, mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Orang tua ini sangat kuat. Raja Ilahi. Ini jelas merupakan ahli tingkat Raja Ilahi. Raja Ilahi klan Singyue. Dan bukan Raja Ilahi biasa. Bahkan jika itu adalah Wang Chen, dia juga sangat jelas bahwa jika dia bertarung dengan senior ini, dengan kekuatannya saat ini, dia mungkin tidak memiliki peluang sedikitpun untuk menang. Wang Chen saat ini bisa dikatakan tak terkalahkan dalam Define King tahap awal. Tapi di depan senior ini, dia pasti akan dikalahkan. Senior ini setidaknya adalah pembangkit tenaga listrik Raja Ilahi tingkat menengah. Raja Ilahi dibagi menjadi tiga tingkatan. Kesenjangan antara setiap level sangat besar. Jika senior ini adalah Raja Ilahi tingkat menengah. Memikirkan hal ini, Wang Chen dipenuhi dengan perubahan emosi. Pembangkit tenaga listrik seperti itu benar-benar muncul di benua langit yang mendalam saat itu. Tidak berani membayangkan. Huhu, tidak perlu sopan sekali. Wang Chen, di masa depan, Anda adalah anggota klan Singyue kami, tidak perlu bersikap sopan. Lelaki tua itu bercanda. Setelah itu, dia mengamati Wang Chen dari dekat. Tidak buruk, Raja Ilahi tahap awal. Dengan kekuatan tempurmu, kamu seharusnya tidak terkalahkan dalam Define King tahap awal. Adapun menghadapi pembangkit tenaga listrik tingkat menengah. Anda masih belum cocok. Bagaimanapun juga, perbedaan level ini terlalu besar. Tapi meski begitu, itu juga sangat bagus. Berjalan ke ketinggian ini dalam waktu beberapa tahun, Anda bisa berbangga. Setelah melihat situasi Wang Chen saat ini dengan jelas, lelaki tua itu dipenuhi dengan emosi yang berubah-ubah. Oh, benar. Sekarang, kamu mempunyai kualifikasi untuk mengingat namaku, Yue Xiong. Ingat, ini namaku, Yue Xiong. Ya, Senior Yue Xiong. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, wajah Wang Chen berubah, dan buru-buru merespons. En, baiklah, urusanmu, bocah, tunggu kami melanjutkan pembicaraan. Sekarang, mari kita bahas tentang jubah hitam ini terlebih dahulu. Setelah menyapa Wang Chen, Yue Xiong mengalihkan pandangannya ke tubuh jubah hitam. Senior Yue, ditatap oleh Yue Xiong, jubah hitam merasa tidak nyaman, menyapa dengan senyuman mengjilat. Jubah hitam ah, lumayan. Peningkatan Anda tidaklah kecil. Sepertinya beberapa tahun ini, Anda tidak berhenti berusaha menyelesaikan benih yang saya tanam. Melirik ke arah jubah hitam, Yue Xiong berkata dengan senyuman yang bukan senyuman. Senior, aku, aku salah, aku benar-benar salah. Aku ini, bukankah ini hanya mencoba. Beraninya aku menentang keinginanmu. Saya tidak ingin menyelesaikan pemenjaraan benih itu. Bagaimana saya bisa mempunyai kemampuan ini? Saya. Dalam sekejap, kata-kata Yue Xiong membuat jubah hitam berkeringat dingin. Itu benar. Beberapa tahun ini, jubah hitam telah mencoba mematahkan penjara benih itu berkali-kali. Meskipun dia sudah mengakui Wang Chen sebagai bosnya. Namun, benih itu selalu membuat Black Robe tidak nyaman. Siapa yang rela hidupnya berada di tangan orang lain? Biarpun itu orang terdekatnya, dia tidak bisa melepaskannya. Tentu saja jubah hitam tidak mau melakukannya. Sayangnya, sekeras apapun Black Robe berusaha, dia gagal. Awalnya, dia berpikir bahwa dengan melangkah ke alam dewa surgawi, dia bisa menghancurkannya. Namun, setelah melangkah ke alam dewa surgawi, jubah hitam mencoba dan gagal total. Setelah itu, Black Robe mencoba beberapa kali lagi, namun tidak satu pun berhasil. Semuanya berakhir dengan kekalahan telak. Hal ini membuat Black Robe menyadari kekuatan Yue Siong. Hanya saja Black Robe tidak menyangka Yue Siong begitu kuat. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!